Masih ada secercah cahaya di langit pagi, tapi sudah ada orang yang bergerak di gunung Luoshen. Mereka semua duduk bersila di tanah terbuka, bernapas masuk dan keluar. Mu Yu dan Feng Hao Shen berdiri di tebing Luoshen. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa sedikit rasa dingin. Ini adalah hari pertama budidaya Mu Yu. Dia hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang dunia kultifasi. Nasib telah mengirimnya ke sini, dan dia menerimanya dengan senang hati. Dia juga menantikannya. Mengapa kamu berkultifasi? Feng Hao Shen berdiri di bawah pohon beringin dan memandangi cahaya pagi. Burung-burung masih berkicau, dan pohon bergoyang tertiup angin. Jauh dari sana, ada hamparan kabut putih yang luas. Mengapa dia berkultifasi? Mu Yu tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Kepala desa ingin dia bersekolah karena dia bisa menjadi abadi. Dia akan memiliki kejayaan tanpa batas dan mempelajari keterampilan untuk melawan Yu Mon yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia adalah seorang kultifator pasif, jadi dia tidak pernah memikirkan alasan dia berkultifasi. Menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Melawan Yu Mon. Mu Yu sendiri tidak yakin. Kepala desa berkata bahwa Tuhan abadi ada untuk melenyapkan Yu Mon, tetapi Mu Yu tidak tahu seperti apa rupa Yu Mon itu. Terlebih lagi, dia sepertinya ada hubungannya dengan Yu Mon, jadi dia merasa kata-katanya agak aneh. Feng Hao Shen tidak menilai apakah Mu Yu benar atau tidak. Dia berkata, tujuan setiap orang dalam berkultifasi berbeda-beda, dan pemahaman setiap orang terhadap kultifasi juga berbeda. Ada ribuan tujuan untuk pengembangan diri, untuk ketenaran, untuk status, untuk kekuatan. Inilah yang dipikirkan kebanyakan orang di dunia kultifasi. Namun, kultifasi sebenarnya adalah tentang mengembangkan karakter seseorang dan kembali kejati diri aslinya. Terlalu sedikit orang yang bisa melakukannya. Dunia kultifasi tidaklah seindah yang dipikirkan manusia. Dunia kultifasi penuh dengan intrik, dan bahkan lebih mengejutkan daripada konflik di dunia fana. Untuk harta atau teknik magis tertentu, seseorang bahkan dapat mengkhianati tuan atau leluhurnya, atau bahkan melawan saudaranya. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di dunia kultifasi yang dapat mengembangkan karakternya. Hati Mu Yu bergerak sedikit. Dunia kultifasi hanyalah sekelompok orang yang sedikit lebih kuat dari manusia. Bahkan jika mereka memiliki metode yang menentang surga, mereka tidak dapat menghindari sisi buruk dari sifat manusia. Dia selalu berpikir bahwa makhluk abadi mengendarai awan, bermain teh dan mendiskusikan dao, dan merupakan eksistensi yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Mereka memang abadi, dan mereka hanyalah kultifator. Feng Hao Shen melanjutkan, di dunia kultifasi, kekuatan adalah segalanya. Semakin tinggi kultifasi Anda, semakin tinggi status Anda. Anda dapat menginjak-injak orang lain. Itu sebabnya banyak kultifator tidak sabar dan tidak sabar. Kultifasi hanyalah sebuah nama. Saya tidak ingin Anda melepaskan tujuan awal Anda demi mengejar kekuatan yang lebih besar. Itu sebabnya saya bertanya mengapa kamu berkultifasi. Saya akan mengajari Anda metode penanaman mental dari sekte debu jatuh. Metode budidaya mental debu jatuh menekankan pada hati yang tenang dan permainan catur dalam ketenangan. Oleh karena itu, mereka yang mengembangkan metode budidaya mental debu jatuh tidak dapat memiliki pola pikir utilitarian. Utilitarianisme akan menimbulkan kejengkelan. Jika Anda tidak mampu menenangkan hati, Anda tidak akan bisa mengolah metode budidaya mental debu jatuh dengan baik. Mu Yu mendengarkan dengan tenang. Setelah sekian lama, dia bertanya, itukah sebabnya sekte kita menduduki peringkat terakhir di dunia budidaya? Feng Hao Shen mengangguk sambil tersenyum. Pemeringkatan sekte didasarkan pada kompetisi antar murid yang diadakan setiap bulan Oktober. Kompetisi ini terkait dengan urutan pemilihan murid akademi dan distribusi tambang biji roh. Banyak murid yang akan bersinar cemerlang dalam kompetisi ini dan memenangkan kejayaan bagi sekte mereka sendiri. Namun menurut saya tidak perlu diperlombakan, jadi kami tidak berpartisipasi setiap tahun. Bukannya kami tidak mampu, tapi kami tidak mau berkompetisi. Metode budidaya mental debu jatuh fokus menenangkan hati dan tidak bersaing dengan orang lain. Namun, bukan berarti kita lemah. Ikuti kata hati dan berjuanglah kapanpun Anda merasa bisa. Saat bertengkar dengan orang lain, kamu harus menenangkan hati. Hanya ketika hatimu tenang seperti air barulah kamu bisa bertarung dengan mudah. Pemahaman siang nan tentang metode budidaya mental debu jatuh adalah yang paling menyeluruh. Dia memiliki pikiran yang cepat dan dapat memikirkan tindakan pencegahan dalam situasi apapun. Ini karena dia dapat dengan mudah mencapai keadaan tenang. Cheng Yan stabil. Dia menangani berbagai hal dengan tenang dan memiliki pemahaman mendalam tentang metode budidaya mental debu jatuh. Lingar memiliki pengendalian diri yang kuat dan dapat menenangkan hatinya dengan sangat cepat. Ketiganya tidak akan dirugikan saat bertarung dengan murid dari sekte lain. Feng Hao Shen berhenti dan menatap Muyu. Setelah sekian lama, ia berkata, Sedangkan bagi Anda, karena penguasaan Anda terhadap kayu, pemahaman Anda tentang kehidupan memiliki ciptaannya sendiri. Hidup tidak ada habisnya dan Anda dapat dengan mudah menenangkan hati Anda di dalam hutan. Oleh karena itu, Anda juga cocok untuk itu. Mengembangkan metode budidaya mental debu jatuh. Muyu sedikit terkejut karena Feng Hao Shen telah mengetahui rahasianya. Entah itu di hutan atau di padang rumput, mengikuti irama tanaman, ia mampu menenangkan hatinya dan merasakan nikmatnya hidup. Dia belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini, tetapi tuannya mampu mengetahuinya. Tuannya benar-benar orang yang luar biasa. Sekarang, duduklah bersila di atas pohon beringin dan lihat kekejauhan. Kosongkan hatimu dan rasakan gejolak di sekitarmu. Dunia kita dipenuhi dengan energi roh yang menakjubkan. Jika Anda dapat menyentuh energi roh, Anda dapat mengubahnya menjadi energi roh Anda sendiri. Tapi, metode budidaya mental debu jatuh berasal dari dao kekosongan. Metode ini lahir dari hati. Ingatlah ini baik-baik. Muyu duduk di pohon beringin. Pagi hari adalah waktu yang paling damai. Sangat mudah untuk melakukannya tanpa gangguan apapun. Ini juga alasan mengapa mereka semua bangun pagi. Metode budidaya mental debu jatuh adalah yang paling cocok untuk dikembangkan sebelum fajar. Ketika semua makhluk hidup tertidur dan energi roh di pagi hari mulai bergerak, mengolah metode budidaya mental debu jatuh akan memungkinkan seseorang memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Saat sinar matahari pertama bersinar, semua kotoran akan terhapus. Keadaan pikiran seseorang tidak lagi terganggu dan malah mampu membuat hari menjadi lebih damai. Cobalah tutup indera pendengaranmu dan gunakan hatimu untuk merasakan suara-suara di sekitarmu. Gunakan hatimu untuk meniru kicauan burung dan kicauan jangkrik. Ketika kamu bisa menggunakan hatimu untuk meniru gerakan dan suaranya, maka kamu akan menjadi mampu mengetahui tindakan mereka selanjutnya. Mulailah dengan serangga dan burung dan secara bertahap gunakan pada orang lain. Selama pertarungan, Anda akan bisa memprediksi pergerakan lawan. Dari sana, Anda akan dapat mengambil inisiatif. Ini adalah awal dari metode budidaya mental debu jatuh. Muyu bersandar di pohon beringin kuno. Kelima inderanya tenggelam ke dalam pohon beringin. Akar pohon beringin menjalar hingga ke celah-celah bebatuan di seluruh tebing debu jatuh. Muyu mengikuti akar pohon beringin dan menyebarkan kesadarannya ke seluruh tebing debu jatuh. Ia melihat rerumputan di celah-celah bebatuan di pagi hari mengibaskan embun di tubuhnya. Ia mengangkat daunnya dengan puas. Ia melihat sebatang buntut rubah hijau bergoyang tertiup angin, ingin mengusir serangga-serangga kecil yang ada di tubuhnya. Dia melihat bunga-bunga yang sedang bertunas menutup sedikit, bersiap menyambut sinar matahari pagi. Rerumputan dan pepohonan bersiap menyambut hari baru. Angin sepoi-sepoi sepertinya membangkitkan sesuatu. Perlahan, Muyu benar-benar merasakan energi roh ilusi namun dapat disentuh yang beriak di antara bunga dan celah batu. Itu sangat murni dan ceria. Feng Hao Shen diam-diam menatap Muyu. Dia tidak terkejut jika Muyu bisa merasakan keberadaan energi roh. Dia percaya pada visinya sendiri dan percaya pada bakat Muyu. Banyak orang membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa bulan untuk merasakan keberadaan energi roh. Namun, Muyu berbeda. Dia memiliki bakat untuk mengendalikan kayu dan dilahirkan dengan ketertarikan yang kuat terhadap pohon. Dengan bantuan persepsi pepohonan, dia hanya membutuhkan sedikit bimbingan dan dia akan dapat dengan cepat memasuki keadaan tersebut. Feng Hao Shen mengatakan sebelumnya bahwa Muyu cocok untuk budidaya. Memang benar. Sinar matahari pertama menembus awan, mengantarkan hari baru. Segalanya mulai terbangun, burung-burung berangsur-angsur berkicau, dan segala macam suara mulai terdengar. Namun, semua ini tidak mempengaruhi kondisi pikiran Muyu. Muyu masih tenggelam dalam dunia yang indah dan baru itu. Di bawah bimbingan tuannya, dia menarik energi roh ke dalam tubuhnya. Semua meridian di tubuhnya dibersihkan dan disegarkan. Ketika Muyu membuka matanya, separuh pagi telah berlalu. Dia berdiri dan merasa segar, seolah ada sesuatu yang baru di tubuhnya. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia memandang tuannya dengan penuh semangat dan menemukan bahwa tuannya juga sedang menatapnya. Mulai sekarang, Anda harus mengembangkan teknik debu jatuh setiap pagi. Jalur kultivasi dihargai oleh ketekunan. Feng Hao Shen tidak bertanya pada Muyu apa yang dia sadari. Semuanya sesuai harapannya. Muyu menggaruk kepalanya, perutnya keroncongan beberapa kali, lalu dia bertanya, bahkan saat hujan. Feng Hao Shen mengangguk, hujan atau cerah? Hari-hari hujan juga dapat menguji keadaan pikiran Anda. Jika Anda bisa menjaga ketenangan pikiran di tengah hujan, itu bagus sekali. Muyu diam-diam membuat wajah. Kata-kata tuannya masuk akal. Namun, ia berencana mencari payung untuk melindungi dirinya dari hujan jika hujan. Hanya saat kehujanan barulah Anda bisa memahami ketenangan lebih dalam. Karena saat hujan turun menimpa tubuh Anda, itu setara dengan gangguan luar. Anda harus belajar menenangkan hati di tengah gangguan. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Muyu, kata-kata Feng Hao Shen berikut ini langsung memotong pikiran Muyu. Muyu memutar matanya. Baiklah, tidak ada jalan keluar. Setelah kamu menguasainya, kamu bisa pergi ke air terjun di kaki gunung untuk bercocok tanam. Saat ini, hanya Cheng Yan yang bisa mendengarkan di bawah air terjun. Sekarang, saya akan mengajari Anda teknik pedang debu jatuh. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengingat gerakannya. Feng Hao Shen melambaikan tangannya dan pedang terbang hijau diam-diam berhenti di depan pohon, ini disebut pedang pembelah bayangan. Itu milikmu mulai sekarang. 22. Seni pedang luochen dibagi menjadi sembilan gerakan, masing-masing dari sembilan gerakan itu saling melengkapi dan terpisah satu sama lain. Masing-masing dari sembilan gerakan itu sangat mendalam, setiap gerakan memiliki kekhasannya sendiri, dapat maju, mundur, menyerang, atau bertahan. Anda hanya perlu mengingat sembilan jurus pedang, sedangkan untuk maksud pedang di dalam pedang, Anda perlu menjelajahinya secara perlahan. Ketika Anda telah menguasai sembilan jurus pedang hingga mencapai titik kesempurnaan, saya yakin Anda juga akan mengerti arti mendalam dari seni pedang luochen. Pedang terbang muncul di tangan Feng Hao Shen entah dari mana. Itu adalah pedang terbang yang sangat sederhana, seolah-olah telah mengalami perubahan hidup dan terbiasa dengan kesulitan dunia, namun tetap saja sangat luar biasa. Pedang di tangannya bergerak bersamanya, dan pedang itu bersinar di sosoknya yang melayang. Setiap gerakannya tampak begitu alami, seolah pedang adalah bagian dari tubuhnya. Itu halus dan tidak terkendali, dan ada sedikit ketidak teraturan bercampur dalam kemurahan hatinya, dan ada sedikit ketenangan yang tersembunyi dalam kelincahannya. Ketika orang tersebut bergerak, hatinya akan tenang. Saat pedang itu bergerak, momentumnya akan tenang. Pengembangan mental terfokus pada penggunaan ketenangan untuk mengendalikan situasi. Prinsip pedang adalah memiliki ketenangan di tengah gerakan. Di mata muyu, gerakan besartuannya adalah sesuatu yang orang lain hanya bisa lihat dari belakang dan tidak berani menyentuhnya secara sembarangan. Seni pedangnya membawa niat pedang, dengan sedikit ketenangan dalam niat membunuh, hanya ada orang itu dan pedang itu yang tersisa di dunia. Langkah pertama seni pedang luochen, daun terbang, daun terbang di langit, mengejar ketenangan dalam gerakan. Pedang terbang menyapu langit yang dipenuhi dedaunan berguguran, dedaunan mengikuti pedang, melayang bebas. Mencari tempat yang tenang di tengah angin yang kacau, menggunakan ketenangan untuk mengendalikan situasi, aura pedang tiba-tiba naik, seperti batu di kolam mati, menyebabkan ribuan riak. Daun-daun yang melayang berubah menjadi aura pedang, daun-daun yang berguguran mempengaruhi aura pedang, aura pedang menarik daun-daun yang berguguran, saling memelihara dan menopang, saling menemani. Tanpa sadar, muyu menggenggam pedang di depannya, hatinya tercerahkan, dan pedang itu bergerak sesuai dengan hatinya. Teknik gerakan tuannya terus berkembang di dalam hatinya, dia mengejar jejak niat pedang itu, ingin memahami esensi itu, tetapi dia tidak dapat memahaminya, dia terus merasa ada sesuatu yang hilang. Sembilan jurus pedang sederhana begitu mendalam di matanya, dia terus berlatih, berusaha mendekati seni pedang tuannya, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ding! Dengan dengungan lembut, ujung pedang Feng Hao Shen tiba-tiba menyentuh ujung pedang muyu. Niat pedang yang bebas dan tidak terkendali datang dari ujung pedang muyu. Pedang muyu bergerak bersamaan dengan pedang Feng Hao Shen. Setiap kali dia mencapai titik sulit, pedang Feng Hao Shen akan mengarahkan pedang muyu ke arah lain pada waktu yang tepat, membuat seluruh rangkaian gerakan pedang menjadi halus dan alami. Kebingungan di hati muyu berangsur-angsur menghilang. Niat pedang yang samar-samar terlihat itu sepertinya berada tepat di depannya, dan dia secara bertahap bergabung dengannya. Perasaan yang sangat aneh, dan muyu mabuk. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membawa Anda masuk. Sisanya tergantung pada keberuntungan Anda. Feng Hao Shen sudah menyarungkan pedangnya dan mengangguk. Muyu mampu mencapai ambang teknik pedang senja dalam waktu sesingkat itu. Bakatnya memang lumayan. Muyu membuka matanya dan melihat pedang di tangannya. Hatinya jauh lebih jernih. Teknik pedang senja sangat mendalam. Niat pedangnya sebelumnya bahkan tidak menyentuh puncak gunung es, tapi hanya satu set teknik pedang ini yang memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang mendalam. Jejak energi roh juga muncul di tubuhnya. Meskipun jumlahnya sangat kecil, namun ini merupakan awal yang baik. Muyu memanggil pedangnya lagi. Kakinya bergerak terus-menerus, dan tubuhnya mengikuti. Jurus kedua teknik pedang senja, menyapu ki dan debu berjatuhan, mengumpulkan ki dan menghancurkan semangat, ki dan semangat kembali menjadi debu. Muyu tanpa lelah membenamkan dirinya dalam gaya pedang. Hatinya sangat tenang, seperti genangan air yang tenang, tanpa riak apapun. Dia mengejar jejak koneksi itu, tetapi dia selalu tidak dapat terhubung pada titik-titik krusial. Tuan, saya terus merasa ada sesuatu yang kurang. Saya tidak dapat mencapai keadaan biasa Anda. Muyu berkata dengan serius. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, yang kurang darimu adalah langkah senja. Sekte kami memiliki tiga teknik terpenting. Sutera hati senja membangun fondasi, teknik pedang senja melatih tubuh, dan langkah senja membentuk tubuh. Deda steps adalah teknik gerakan gaya pedang. Setelah Anda memahami maksud pedang, tubuh Anda akan mengikuti pedang tersebut. Hanya jika pedang itu cocok dengan tubuh, maka pedang itu akan menjadi alami. Feng Hao Shen maju selangkah. Itu hanya sebuah langkah sederhana, namun sosoknya sudah melayang seperti bulu yang tertiup angin, namun juga seperti gunung tai. Saat langkahnya melintas, delapan pintu muncul di bawah kakinya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat ke dalam dirinya. Langkah-langkahnya yang mendalam membuat Muyu terpesona, tetapi setiap langkahnya sangat jelas. Muyu mengambil langkah maju, tapi tubuhnya sudah tidak stabil. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Langkah senja tidak memerlukan energi roh untuk mempelajarinya. Di mata manusia, ini adalah teknik gerakan tertinggi. Teknik ini bahkan tidak seperseribu dari apa yang dipraktikan oleh para kultifator, tidaklah sulit untuk terbang melintasi atap dan melompati tembok. Anda tidak dapat mengejar langkah tuan Anda. Anda masih belum dapat memahami perubahan di dalamnya. Anda perlu mempelajarinya dari awal. Muyu mengangguk. Dia menghormati langkah senja di dalam hatinya. Kultifasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Itu membutuhkan ketekunan. Matahari sudah tinggi di langit. Muyu telah berlatih teknik pedang senja. Pada saat yang sama, dia membawa das steps ke dalam pedang. Ini baru hari pertamanya, tapi dia sudah mendapatkan banyak hal. Gemuruh. Perut Muyu keroncongan. Dia bertanya dengan malu-malu, Tuan, bisakah kita makan sekarang? Feng Hao Shen kemudian teringat sesuatu dan berkata tanpa daya, Saya mengajari Anda berkultifasi pagi-pagi sekali. Saya tidak memasak sarapan. Cacing-cacing lapar itu mungkin sakit karena menunggu. Cacing-cacing lapar itu tidak sakit karena menunggu. Mereka ingin menangis tetapi tidak menangis. Karena Ansu melihat pemimpin sekte tidak punya waktu untuk memasak, dia sendiri yang memasak lagi. Dia memasak sarapan yang membuat cacing-cacing lapar itu merasa kenyang. Sekarang, semua orang saling menatap. Siapapun yang makan lebih dulu akan memiliki keberanian. Apakah kamu tidak lapar? Nanti kita akan bercocok tanam di air terjun. Jika kamu tidak mau makan, kamu bisa pergi dan minum air, kata Ansu tanpa ekspresi. Dia tidak pernah mengeluh tentang makanan yang dimasaknya. Bahkan, dia memakannya dengan sangat gembira. Siang Nan mengangkat wajahnya dan mengambil ubi gosong. Dia menyentuhnya dengan ringan, dan lapisan luar arangnya hancur. Setelah arangnya dikupas, hanya tersisa sepotong daging seukuran ibu jari. Tidak masalah ubinya gosong. Selama masih ada daging, rasanya tidak enak. Mereka hanya berani makan ini. Beberapa dari mereka menatap potongan ubi gosong. Saat ini, makan ubi jauh lebih praktis daripada makan sayur tumis sawi putih Ansu. Tuan dan Muyu belum kembali. Cheng Yan sebenarnya tidak mau makan, tapi karena wajah Ansu, dia hanya bisa memberi contoh kecil sebagai murid tertua. Dia dengan berani mencicipi sesuap sayur tumis sawi putih dan menelannya tanpa mengunyah. Jika rasa tanah dan sayuran gosong bertahan terlalu lama di mulut, rasanya tidak enak setidaknya selama dua jam. Seorang subahkan bisa membuat sayuran tumis kubis Cina menjadi hidangan bencana. Orang hanya bisa membayangkan keahlian kulinernya. Kami di sini. Saya kelaparan. Saya kelaparan. Muyu bergegas masuk. Ketika dia melihat mangkuk dan sumpit disiapkan untuknya, dia sangat gembira. Dia segera mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, dia memuntahkan nasinya. Apa itu buruk? Ansu memandang Muyu dengan penuh arti, menyebabkan Muyu bergidik. Tidak, ini bagus. Ini sangat bagus. Muyu merasa ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Wajah taba Ansu selalu membuat Muyu tidak nyaman. Dia tersenyum canggung dan memasukkan kembali sayuran itu ke mulutnya. Sambil mengunyah dengan air mata berlinang, dia berkata, tadi terlalu panas. Terlalu panas. Yang lain memandang rendah Muyu sejenak, lalu buru-buru menganggup dan memuji makanannya. Prestige Ansu dalam sekte tersebut adalah yang kedua setelah Master Sekte. Master Sekte biasanya ramah dan mudah didekati, sedangkan Ansu adalah orang yang sangat kuno dan serius. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Feng Hao Shen masuk setelah beberapa saat. Namun, ketika dia masuk, dia membawa sepiring daging tumis yang menggugah selera. Hal ini menyebabkan mata yang lain berbinar. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Tuhan mereka adalah orang terbaik di dunia. Dia hanyalah makhluk abadi, seorang bodhisattva yang menyelamatkan orang dari penderitaan. Makan, Feng Hao Shen memandang sekelompok anak-anak yang menyedihkan dan tersenyum. Siang Nan, mari kita bekerja sama untuk menangani murid tertua, kata Lanlinger. Oke, Siang Nan mengangguk. Muyu tidak mengerti apa artinya ini. Kemudian, sumpit Lanlinger, Siang Nan, dan Cheng Yan sudah berebut piring. Mereka tampak seperti belum pernah makan sampai kenyang. Cheng Yan bisa menangani Siang Nan dan Lanlinger dengan mudah, tapi dia sudah punya banyak daging di mangkuknya. Muyu juga ingin bergabung, tetapi sumpitnya terpental begitu dia mengulurkan tangan. Tiga orang lainnya semuanya adalah kultifator, jadi kekuatan mereka berbeda secara alami. Muyu akhirnya mengerti bahwa di sekte ini, jika seseorang tidak memiliki kemampuan, mereka bahkan tidak akan bisa makan. Kongkong dan miau-miau cemberut, karena mereka juga tidak bisa ikut serta dalam pertarungan di meja makan ini. Feng Hao Shen, sebaliknya, dengan tenang mengulurkan sumpitnya dan mengambil beberapa untuk kongkong dan miau-miau. Kemudian, dia dengan penuh pertimbangan mengambil beberapa untuk kongkong dan miau-miau. Akhirnya, dia menaruhnya ke dalam mangkuknya sendiri. Sisanya adalah pertarungan sehari-hari antara mereka bertiga. Pamanan, sebaliknya, dengan tenang memakan masakannya sendiri, membiarkan mereka bertarung sesuka hati. 23. Penggarap tidak memiliki konsep waktu yang kuat, jadi ketika Muyu menyadari bahwa dia tanpa sadar telah tinggal di sekte debu jatuh selama dua tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali berlalunya waktu. Dalam dua tahun ini, Muyu telah banyak berubah. Ia bukan lagi anak bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia kultifasi. Dalam dunia kultifator, budidaya dibagi menjadi beberapa tahap, dan setiap tahap dibagi menjadi sembilan tingkatan. Para kultifator menarik energi spiritual ke dalam tubuh mereka dan menyempurnakan otot dan tulang mereka. Ini disebut tahap pemurnian ki. Mampu merasakan keberadaan energi spiritual di dunia disebut pemurnian ki tingkat pertama. Ketika energi spiritual dalam tubuh secara bertahap memadat dan memasuki pemurnian ki tingkat ke sembilan, setelah terobosan tertentu, seseorang dapat memasuki tahap pendirian yayasan. Hanya pada tahap pendirian yayasan seseorang dapat dianggap sebagai seorang kultifator sejati. Penggarap di tahap pendirian yayasan dapat terbang dengan pedang mereka dan mengubah energi spiritual di dunia luar menjadi energi spiritual mereka sendiri. Perbedaan antara tahap pendirian fondasi dan tahap pemurnian ki bukan hanya satu tahap. Pada tahap pendirian yayasan, seseorang dapat mengubah energi spiritual yang tidak berbentuk menjadi bentuk nyata dan menghasilkan kekuatan penghancur yang besar. Inilah perbedaan antara tahap pemurnian ki dan tahap pendirian yayasan. Pada yayasan pendirian tingkat ke-9, energi spiritual dalam tubuh sudah terkondensasi dan menyebar ke seluruh meridian dalam tubuh. Jika semua energi spiritual yang terkondensasi ini dikumpulkan dalam dantian, seseorang dapat membentuk inti dan memasuki tahap jindan. Namun, membentuk inti merupakan langkah yang sulit bagi banyak orang. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan energi spiritual dalam tubuhnya dengan sempurna, mereka tidak akan dapat membentuk inti. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak kultivator tetap berada di tahap pendirian yayasan dan tidak dapat memasuki tahap jindan. Feng Hao Shen mengatakan bahwa Muyu cocok untuk berkultivasi, dan pendapatnya benar. Muyu telah memasuki tahap pendirian yayasan dalam dua tahun. Kemajuannya sangat mencengangkan, tetapi di sekte malang ini, kemajuan Muyu tidak menimbulkan banyak rasa iri. Ini karena Muyu bukan satu-satunya yang memiliki bakat luar biasa. Apakah itu siang nan, lanlinger, atau kakak tertua ceng yan, yang tidak dapat dilihat oleh Muyu, tingkat kultivasi mereka semuanya lebih tinggi daripada Muyu. Ada air terjun di kaki gunung debu jatuh. Air mengalir turun dari puncak gunung tanpa henti, menimbulkan percikan. Ada sebuah kolam di bawah air terjun. Ada sebuah batu besar di tengah kolam. Muyu sedang duduk bersila di atas batu. Suara gemericik air memekakkan telinga. Muyu duduk dengan tenang, mencari jejak ketenangan dalam suara percikan air. Ini adalah tempat terbaik untuk mengolah sutra debu jatuh. Suara halus dari sesuatu yang menerobos udara datang dari tempat yang tidak diketahui. Itu sangat kecil di tengah percikan sehingga tidak ada yang menyadarinya. Itu adalah batu yang ditembakkan dari balik air terjun dan menghantam punggung Muyu. Muyu bahkan tidak bergerak. Gelombang energi spiritual menyembur keluar dari punggungnya dan dengan mudah memantulkan batu itu. Namun, lebih banyak lagi kerikil yang ditembakkan ke arah Muyu dari segala arah. Muyu menyatukan kedua telapak tangannya dan gelombang riak energi menyebar dari tubuhnya untuk memblokir semua kerikil. Ini ketiga kalinya hari ini. Dengan kemampuan kalian berdua, menurutmu siapa yang bisa kamu serang secara diam-diam. Muyu membuka matanya dan terkekeh sambil mengarahkan gelombang energi spiritual ke arah air. Sebuah anak panah air melesat keluar dari air dan melesat menuju pohon di samping air terjun. Dengan teriakan yang aneh, Kongkong melompat turun dari pohon. Ini semua salah miau-miau. Kami bilang kami akan menyerang bersama, tapi kami harus memperingatkan musuh. Kongkong bertepuk tangan lalu melompat. Kakinya menginjak permukaan air, dan dengan beberapa sentuhan ringan, dia berjungkir balik dan mendarat dengan mantap di batu di samping Muyu. Bah, jelas sekali kamu terlalu lamban. Kamu masih berani mengatakan itu. Sungguh sial sekali aku mempunyai adik sepertimu. Sosok miau-miau yang lincah juga mendarat di batu lain. Aku juga sangat tidak berdaya mempunyai adik perempuan sepertimu. Kongkong duduk lalu merentangkan kakinya untuk berayun di air. Muyu tidak marah. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dalam dua tahun terakhir, setiap kali dia mengolah metode budidaya debu jatuh, kedua orang ini selalu berkeliling menimbulkan masalah. Jika mereka tidak melempar batu, mereka akan bertarung dari samping. Tindakan mereka mempengaruhi budidaya orang lain. Poin utamanya adalah mereka mendapat izin dari tuannya. Karena metode budidaya debu jatuh mengharuskan seseorang untuk tenang di tengah kekacauan, maka kedua anak yang tidak berkultivasi ini justru menciptakan kekacauan. Metode budidaya debu yang jatuh mengharuskan seseorang untuk tenang. Untuk itu diperlukan seseorang untuk dapat berkultivasi tanpa gangguan. Sekalipun Gunung Tairuntu di hadapan mereka, hati seseorang akan tetap setenang air. Jadi, ini bisa dianggap sebagai ujian. Perbedaan antara metode budidaya debu jatuh dengan metode budidaya lainnya adalah membutuhkan seseorang yang mempunyai pikiran yang teguh untuk berkultivasi. Orang yang mudah diganggu oleh dunia luar tidak akan mampu mengolahnya. Feng Hao Shen secara alami mempertimbangkan hal ini ketika dia memilih muridnya. Dia tidak khawatir kedua pembuat onar kecil ini akan merugikan orang lain. Jika mereka bahkan tidak bisa mengatasi gangguan kecil ini, maka mereka memang tidak cocok untuk mengolah metode budidaya debu jatuh. Kalian berdua telah mempelajari langkah debu jatuh dengan cukup baik. Anda datang dalam jarak 20 meter dari saya dan saya bahkan tidak menyadarinya. Mu Yu tertawa. Kedua anak kecil ini akhirnya mengenakan celana mereka, tetapi mereka masih mengenakan dudou. Mereka tidak memiliki kultivasi apapun, jadi ketika guru mereka mengajari mereka langkah-langkah debu jatuh, mereka berdua dapat mempelajarinya dengan mudah. Dengan langkah debu jatuh, bahkan jika mereka tidak tahu cara terbang seperti Mu Yu dan yang lainnya, itu sudah cukup bagi mereka untuk melompati atap dan melompati tembok. Kongkong dengan bangga menganggupkan kepalanya. Bagaimana langkah debu jatuhku bisa dibandingkan dengan teknik tubuh ringan miau-miau? Saya baru saja berada dalam jarak 19 meter darinya. Orang-orang biasa dapat mengolah langkah-langkah debu yang jatuh. Di mata orang awam, ini hanyalah teknik tubuh ringan dasar. Namun, langkah debu jatuh yang dikombinasikan dengan sembilan bentuk debu jatuh dapat menciptakan kekuatan yang luar biasa. Langkah debu jatuh diciptakan khusus untuk teknik pedang debu jatuh. Saat menggunakan langkah debu jatuh dan sembilan bentuk debu jatuh, gerakan seseorang akan gesit dan tidak dapat diprediksi. Itu juga akan mampu menampilkan kekuatan pedang secara ekstrim. Kakak senior Mu Yu, adik laki-lakiku ini berkulit tebal. Tolong jangan tersinggung. Miau-miau menangkupkan tangannya dan mencuci wajahnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Kedua soaring mace miliknya yang mengemaskan juga bergoyang ke kiri dan ke kanan. Mu Yu, bisakah kamu membawaku terbang? Ucap Kong Kong sambil tersenyum nakal. Tentu, aku akan membawamu ke ketinggian 30 meter untuk memetik bulan. Ketika Mu Yu mengatakan ini, dia tidak tersipu sama sekali. Dia agak takut ketinggian. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Ketika Mu Yu sedang belajar cara terbang dengan pedangnya, dia tidak bisa terbang lebih dari 10 meter bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Karena itu, kedua pemalas ini menggodanya setiap hari. Setiap kali dia menerbangkan pedangnya, kedua orang ini akan mengejek secara membabi buta dari bawah. Untungnya, Mu Yu adalah orang yang sangat santai. Dia tidak terpancing dan tidak takut dengan godaan mereka. Kini, dia sudah bisa terbang sejauh 30 meter di udara tanpa wajahnya memucat dan jantungnya tidak berdebar kencang. Hal ini dapat dianggap sebagai kemajuan besar. Tapi gunung debu jatuh kita tingginya beberapa ratus meter. Bagaimana Anda tidak takut dengan pemandangan di Faling Duscliffe setiap hari? Miau-Miau juga tertawa. Yang jelas keduanya merasa bahwa seorang kultifator yang takut ketinggian itu sangat lucu. Itu karena tinggi. Aku tidak bisa melihat dasar tebing debu jatuh. Apa yang perlu ditakutkan dari kejauhan? Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Oh, benar. Ansu bilang kamu akan berlatih di ketinggian 35 meter. Apakah ini sangat menantang? Kong Kong bertanya sambil menyentuh kepalanya. Mu Yu akhirnya memasang wajah pahit. Entah itu sutra debu jatuh, seni pedang debu jatuh, atau gerakan kaki debu jatuh, dia telah menguasai esensi dari masing-masing sutra tersebut. Hanya kultifator paling dasar, Reading Sword Flight, yang merasa seperti merenggut nyawanya setiap saat. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke tanah adalah jatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia lebih mempercayai tanah padat dan tidak suka terbang sama sekali. Pa! Sebuah batu dengan akurat mengenai kepala Mu Yu. Mu Yu mengecilkan kepalanya kesakitan dan menoleh. Dia melihat Siang Nan duduk di udara dengan pedang terbang di bawah pantatnya. Kadang-kadang, dia melemparkan beberapa batu ke udara dan menyeringai. Siang Nan tersenyum polos dan jujur. Tidak tahu malu, kakak senior. Mu Yu bergumam. Di sekte ini, Anda harus selalu waspada saat mengamalkan sutra debu jatuh. Karena semua orang tidak berlatih di tempat yang sama, jika lelah berlatih, Anda akan mengganggu orang lain. Sama seperti Kongkong dan Miau-Miau, Anda akan membuat masalah bagi orang lain. Tenang di tengah kekacauan. Mu Yu, perhatianmu masih terganggu, kata Siang Nan jujur. Dengar, Siang Nan punya lebih banyak ide daripada kita. Kongkong dan Miau-Miau bertepuk tangan dengan bangga. Keduanya tertawa bahagia. Mu Yu mengerti bahwa Kongkong dan Miau-Miau ada di sini untuk menambah jumlah dan menarik perhatian. Yang terpenting adalah serangan Siang Nan. Tak perlu dikatakan lagi, Siang Nan lah yang mencetuskan ide tersebut. Meskipun Siang Nan jujur, dia adalah orang tercepat di sekte tersebut. Kongkong dan Miau-Miau datang untuk mengganggu Mu Yu dua kali di pagi hari dan gagal, jadi mereka pasti meminta Siang Nan untuk bergabung dengan mereka. Sayang sekali kami gagal mengganggu kakak senior sembilan kali di pagi hari. Miau-Miau berkata dengan murung. Dengan kultivasi kakak senior, bagaimana kalian berdua bisa mempengaruhi keadaan pikirannya? Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia kadang-kadang mengganggu Ceng Yan, tetapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ia tidak mampu melakukannya, apalagi Kongkong dan Miau-Miau yang tidak memiliki kultivasi. Mengapa kita berempat tidak bekerja sama? Jika kita bisa membuat kakak senior membuka matanya, kita akan menang. Saran Kongkong Budidaya Ceng Yan tidak dapat diduga. Dia orang kedua setelah Ansu dan Tuan mereka. Ceng Yan sudah terbiasa diganggu oleh Kongkong dan Miau-Miau. Sayangnya, Kongkong dan Miau-Miau malah tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya membuka mata. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi mengganggunya. Oke, kakak senior sekarang berkultivasi di Falling Das Cliff. Ayo buat dia lebih sulit. Miau-Miau bertepuk tangan. Mu Yu juga setuju. Sangat sulit untuk mengganggu keadaan pikiran kakak senior. Mungkin hanya dengan bekerja sama mereka akan mempunyai kesempatan untuk membuat kakak senior berhenti berkultivasi. 24. Untuk menghadapi Ceng Yan, metode yang dia gunakan untuk menghadapi Mu Yu tidak akan berhasil. Ini karena Ceng Yan tidak mau berbicara dengan Kongkong dan Miau-Miau ketika dia sedang berkultivasi, jadi dia tidak bisa diganggu. Ceng Yan akan memasang penghalang energi spiritual di sekeliling dirinya, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Itu lebih dari cukup untuk menangani Kongkong dan Miau-Miau. Bahkan Siang Nan tidak dapat menembus penghalang energi spiritual ini, yang membuatnya semakin sulit. Kongkong dan Miau-Miau melompat ke atas pedang terbang Siang Nan. Tentu saja, mereka membiarkan Siang Nan membawanya secara vertikal. Mu Yu bertekad untuk terbang di sepanjang jalur pegunungan. Meski agak lambat, namun stabil. Meskipun garis lurus antara keduanya adalah yang terpendek, Mu Yu selalu menghibur dirinya sendiri bahwa dia dapat menikmati lebih banyak pemandangan dengan terbang dalam garis lurus. Sebenarnya menikmati pemandangan satu atau dua kali saja boleh-boleh saja, namun juga akan menimbulkan kelelahan visual jika terlalu sering melihatnya. Dia mengayunkan pedang bayangan dari lengan bajunya, lalu berdiri di atasnya. Sambil berpikir, pedang terbang itu mulai perlahan naik ke udara. World in the Sleeve, mantra penting bagi para kultifator. Ia menggunakan energi spiritual seseorang sebagai media untuk memenjarakan benda-benda di lengan bajunya. Ini adalah susunan spasial yang sangat mendasar yang dapat digunakan untuk menyimpan harta sihir para kultifator dan sejenisnya. Umumnya, selama seseorang mencapai tahap pendirian yayasan, mereka bisa menguasai mantra ini. Muyu duduk di atas pedangnya dan terbang mengitari jalur pegunungan dengan cepat. Dia tidak melihat pemandangan di bawah. Meskipun dia bilang dia menikmati pemandangan itu, dia tidak terlalu melihatnya dengan serius. Ketika dia terbang setengah jalan mendaki gunung, dia melihat Lanlinger bernapas dan berkonsentrasi pada budidaya di atas batu di tengah gunung. Lanlinger telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Sosoknya anggun dan cantik. Ketika Muyu pertama kali datang, dia tidak puas dengan Muyu karena kakak kedua. Dalam dua tahun terakhir, dia tidak menyukai Muyu dan selalu suka mengungkit kekurangan Muyu. Misalnya, dia sering menertawakan ketakutan Muyu terhadap ketinggian. Muyu merasa bahwa sebagian besar alasan mengap Lanlinger tidak menyukainya adalah karena gurunya sering mengatakan bahwa dia sama cocoknya untuk berkultifasi seperti kakak kedua, atau bahkan lebih baik. Kakak kedua memiliki posisi tinggi di hatilan Linger karena mereka saling mengandalkan sejak kecil dan memiliki hubungan yang mendalam. Di mata Lanlinger, kakak kedua adalah satu di antara sejuta. Berapa nilai Muyu yang datang terlambat? Lanlinger telah menahan rasa takut Muyu terhadap ketinggian karena kakak kedua tercintanya tidak memiliki rasa takut akan ketinggian. Ini juga merupakan alasan mengapa status Lan dengan kakak kedua, membuktikan bahwa Muyu tidak dapat dibandingkan dengan kakak kedua yang bersamanya. Adapun kakak kedua Luosang, Muyu telah berada di sini selama dua tahun, tetapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Yang lainnya terdiam. Siang Nan pernah memberitahunya bahwa suatu hari, kakak kedua berkata bahwa dia ingin jalan-jalan. Kemudian dia turun gunung dan tidak pernah kembali. Satu-satunya hal yang Muyu yakin adalah Luosang adalah orang hilang. Muyu tidak tahu alasan kepergiannya. Muyu dengan santai menebak bahwa dia mungkin telah diculik dan dijual ke tambang untuk menggali batu roh. Lanlinger sering mengganggu Muyu ketika dia sedang berkultivasi. Dia tidak seperti kongkong dan miau-miau. Pelecehannya berdampak pada Muyu. Begitu Muyu terpengaruh, dia akan mengejek Muyu dengan berlebihan, mengatakan bahwa tingkat pelecehan seperti ini tidak ada gunanya terhadap kakak laki-laki keduanya. Kemudian dia akan melontarkan beberapa komentar sinis tentang ketakutan Muyu terhadap ketinggian, dan akhirnya, dia akan pergi dengan perasaan puas. Muyu juga sangat tidak berdaya. Dia tidak ingin mempunyai hubungan yang buruk dengan Lanlinger. Faktanya, dia selalu merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Itu semua karena orang lain mengatakan bahwa bakatnya lebih baik daripada Luo Sang. Dia hanya menerima pukulan secara pasif. Dia sering mendengar dari Lanlinger bahwa Luo Sang itu baik atau buruk, yang membuat Muyu semakin merasa jijik dengan kakak kedua ini. Lagipula, jika bukan karena kakak senior kedua yang menghilang, dia dan Lanlinger seharusnya bisa rukun. Namun, Muyu tidak mudah untuk dihadapi. Dia juga akan menimbulkan masalah bagi Lanlinger, dan metodenya jauh lebih sederhana. Sudah ku bilang Luo Sang sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Guru berkata bahwa bakat saya lebih baik daripada Luo Sang, jadi itu masuk akal. Muyu sengaja berjalan ke pohon bengkok di sebelah Lanlinger dan bersandar di batang pohon. Dia kemudian meninggikan suaranya dan menggelengkan kepalanya. Bah, tak tahu malu. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatu kakak kedua. Lanlinger membuka matanya, mengibaskan rambutnya, dan dengan marah berteriak pada Muyu. Mencoba dan benar, kakak senior kedua ini telah menjadi kelemahan Lanlinger, dan mudah baginya untuk mempengaruhi keadaan pikirannya. Setiap kali Muyu mengatakan sesuatu yang buruk tentang Luo Sang, Lanlinger akan membantahnya dengan marah. Linger, lihat, perhatianmu teralihkan lagi. Ini tidak bagus. Kapan Anda bisa berkultivasi ke tingkat ketiga metode budidaya debu jatuh seperti ini? Muyu menyentuh dahinya dan berkata dengan getir. Metode budidaya debu jatuh dibagi menjadi sembilan tingkatan. Budidayanya bergantung pada kondisi pikiran dan persepsi seseorang, dan tidak ada hubungannya dengan budidaya seseorang. Muyu sudah berkultivasi ke tingkat ketiga, tetapi Lanlinger masih di tingkat kedua. Guru berkata bahwa dia memiliki obsesi di dalam hatinya, itulah sebabnya dia mengalami stagnasi. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti sudah memasuki periode jindan. Meskipun Muyu telah berkultivasi ke tingkat ketiga, budidayanya hanya pada tahap pendirian yayasan. Alasan utamanya adalah waktu budidaya yang terlalu singkat. Lanlinger memelototi Muyu. Itu bukan urusanmu. Muyu tidak peduli dengan permusuhan Lanlinger. Di seluruh sekte, dialah satu-satunya yang berani mengolok-olok kakak kedua. Tidak ada orang lain yang berani menjelek-jelekkan Luo Sang di depan Lanlinger. Luo Sang telah menjadi penghalang di antara mereka berdua. Lanlinger hanya akan berbicara dengan Muyu jika menyangkut Luo Sang. Di lain waktu, dia terlalu malas untuk memperhatikan Muyu. Oleh karena itu, ketika keduanya membuka mulut, mereka biasanya berdebat tentang Luo Sang dan kemudian pergi dengan cara yang buruk. Linger, menurutmu siapa yang lebih kuat antara Luo Sang dan kakak senior Cheng Yan? Muyu menyentuh bunga liar di pinggir jalan. Mereka penuh vitalitas dan berkembang. Tanaman yang subur penuh dengan vitalitas yang menyenangkan. Dia sangat menyukai tanaman. Tidak peduli siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, mereka tetap lebih kuat darimu. Lanlinger mendengus dan mengatur posisinya. Dengan punggung menghadap Muyu, dia terus duduk bersila dan berkultivasi. Muyu tidak peduli dengan kata-kata Lanlinger. Faktanya, dia juga berpikir bahwa bakat kakak tertuanya tidak boleh lebih buruk dari bakatnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkan kakak kedua, dia tidak menyukainya. Dia belum pernah melihat kakak kedua, jadi dalam pikirannya, kakak kedua digambarkan olehnya sebagai orang dengan mata menonjol, hidung sipit, dan gigi bengkok. Mungkin dia bahkan kehilangan alisnya. Kami akan mencari masalah dengan kakak tertua. Apakah kamu ikut? Muyu bertanya dengan santai. Lanlinger tidak menjawab. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Muyu. Muyu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kongkong mengatakan bahwa mereka akan menggunakan metode yang sama untuk menangani Luo Sang terakhir kali untuk berurusan dengan kakak tertua. Lagi pula, metode itu digunakan untuk menangani Luo Sang terakhir kali. Namun, saya pikir metode ini hanya dapat digunakan untuk menangani kakak kedua. Itu tidak akan berhasil pada kakak tertua. Muyu terus terbang menaiki jalan pegunungan. Kata-kata ini secara alami dibuat oleh Muyu. Dia bahkan tidak tahu kapan Luo Sang diculik dan dijual. Yang lain juga tidak menyebutkan apapun tentang kakak kedua. Hanya saja Muyu selalu dibandingkan dengan Luo Sang, dan Linger selalu iri padanya, jadi dia juga ingin meredam semangat Lanlinger. Kakak kedua tidak takut ketinggian. Orang yang tidak memiliki kemampuan hanya akan terbang di sepanjang jalan pegunungan. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana kakak kedua pergi ke tebing Luo Shen. Lanlinger membuka matanya. Dia sudah menginjak pedang terbang merahnya dan terbang langsung ke udara. Ketika dia berada di luar, dia bahkan membuat gerakan provokatif terhadap Muyu. Muyu memiringkan kepalanya dan menatap Lanlinger. Ketika Lanlinger menghilang, dia langsung terjun ke pepohonan di sampingnya dan menghilang di jalan pegunungan. 25. Pohon beringin tua di tebing Luo Shen tumbuh subur sepanjang tahun. Itu tidak pernah layu. Muyu tahu bahwa pohon beringin telah ada lebih dari 200 tahun. Suasananya tenang dan lapuk, seolah-olah telah melihat konflik-konflik dunia. Sangat mudah untuk menenangkan diri dan berkultivasi di sini. Cheng Yan sedang duduk di bawah pohon beringin. Dalam dua tahun terakhir, Cheng Yan menjadi lebih dewasa dan mantap. Auranya tertahan, dan dia masih terlihat seperti seorang sarjana. Muyu tidak tahu apa tingkat kultivasi Cheng Yan saat ini. Dia hanya tahu bahwa Cheng Yan memiliki kekuatan periode jindan. Mungkin hanya tuannya dan Cheng Yan yang mengetahui secara spesifik. Siang Nan dan dua anak menganggur lainnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Jelas sekali, mereka sudah lama tiba dan seharusnya sudah bergerak. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Muyu perlahan keluar dari hutan dan menatap langit sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, sosok Lan Linger muncul di hadapannya. Linger, kenapa kamu lambat sekali? Muyu berkata dengan keras. Dia telah menyatu dengan pohon dan berjalan lebih cepat daripada terbang. Oleh karena itu, dia tiba lebih awal dari Linger. Lan Linger sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening. Ini jelas mustahil. Bagaimana terbang di sepanjang jalur pegunungan bisa lebih cepat daripada terbang vertikal. Yang lain tidak tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pepohonan. Hanya Feng Hao Shen dan kepala desa yang mengetahui kemampuan ini. Muyu tidak ingin pamer terlalu banyak, tapi ada baiknya menggunakannya secara diam-diam sesekali. Tampaknya terbang secara vertikal bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi lebih cepat. Muyu mengedipkan mata pada Lan Linger dan berlari menuju Siang Nan dan yang lainnya sambil tersenyum. Lan Linger mendengus dan mengabaikan Muyu. Dia juga berjalan mendekat. Bagaimana kabar kakak tertua? Muyu bertanya pada Siang Nan dengan rasa ingin tahu. Saat Siang Nan hendak menjawab, pedang terbang tiba-tiba terbang ke arahnya. Siang Nan melompat mundur dengan gesit dan memutar matanya. Ternyata kakak tertua telah menyelesaikan kultifasinya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menimbulkan masalah. Sepertinya kalian sangat bebas. Cheng Yan telah menghilang pada suatu saat dan sekarang berdiri di belakang mereka. Pedang terbangnya terbang melewati tempat Siang Nan berdiri dan langsung menuju ke arah Muyu. Pedang terbang Muyu merespons dan memblokir pedang terbang Cheng Yan. Pedang terbang Cheng Yan berbelok dan bergegas menuju Lan Linger. Lan Linger menghindar dan pedang terbangnya sudah terlepas dari sarungnya. Karena kalian semua sangat bebas, biarkan aku melihat perkembangan ilmu pedang kalian. Pedang terbang Cheng Yan tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, salah satu pedang terbangnya tiba-tiba berubah menjadi lima pedang terbang, dan masing-masing terbang menuju lima pembuat onar. Ah, kakak tertua sedang dibunuh. Kongkong Muyu-Muyu dan Kongkong Muyu-Muyu berteriak. Pedang Cheng Yan terbang ke belakang mereka dan menamparkan pantat mereka, menyebabkan mereka melompat dan meratap. Dibandingkan dengan momentum pedang Kongkong Miau-Miau, pedang terbang Cheng Yan tidak begitu sopan terhadap yang lain. Meski tidak ada niat membunuh, yang lain tidak berani meremehkan jurus pedang yang menindas. Mereka semua mengayunkan pedang terbang mereka sendiri untuk menangkis. Muyu juga tidak berdaya. Mereka di sini hanya untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak menyangka akan menemani kakak tertua berlatih. Kakak tertua sekarang menjadi ahli pada zaman jindan. Pedang kinya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Muyu. Jika kakak tertua tidak dengan sengaja menekan pedang kinya, itu akan berakhir dalam satu putaran. Ilmu pedang debu jatuh memiliki sembilan bentuk, dan setiap bentuk memiliki sembilan gerakan. Saya akan berhenti jika Anda dapat menahan 30 gerakan. Cheng Yan berdiri di tempatnya. Tubuhnya tidak bergerak. Metode budidaya debu jatuhnya telah dikembangkan ke alam di mana dia bisa mengendalikan pedangnya sesuai dengan keinginan hatinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa mengendalikan pedang terbang. Muyu dengan tenang melihat pedang terbang yang melaju ke arahnya. Jurus pedang kakak tertua memiliki sedikit ketajaman di dalamnya. Meskipun Muyu hanya menghadapi jurus pedang kakak tertua, jurus pedang dapat berubah menjadi berbagai jurus kapan saja, membuat orang lengah. Karena itu, ia harus ekstra hati-hati. Muyu tidak panik. Metode budidaya debu yang jatuh mengembangkan kondisi pikiran. Meski menghadapi berbagai situasi mendadak, seseorang harus bisa tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Pedang pembelah bayangannya mengikutinya seperti bayangan. Dengan satu pedang, dia bertemu langsung dengan pedang terbang kakak tertua. Namun, ketika pedang terbang kakak tertua bersentuhan dengan pedang klon bayangan milik Muyu, momentumnya langsung menghilang. Pedang terbang melingkari pedang terbang Muyu seperti ular, menghindari penghalang pedang klon bayangan dan langsung menyerang Muyu. Ujung jari Muyu yang memegang pedang terbang bergetar. Pedang terbang kedua muncul dan menangkis pedang terbang kakak tertua. Pada saat yang sama, tangan kiri Muyu terayun. Tangan kirinya sudah memegang pedang klon bayangan lainnya. Tiga pedang terbang meninggalkan tangannya pada saat yang sama dan menyapu ke arah pedang terbang kakak tertua. Dalam sekejap, pedang terbang Muyu dan pedang terbang Cheng Yan telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Muyu tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, sementara Kongkong Miau-Miau dan Kongkong Miau-Miau menutupi pantat mereka dan melompati tebing. Karena keduanya nakal sepanjang hari, mereka telah mengembangkan teknik gerakan debu jatuh dengan sangat baik. Namun, di bawah pedang terbang kakak tertua, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa berlari menyelamatkan nyawa mereka. Muyu, metode budidaya debu jatuhmu telah meningkat pesat. Bagus sekali. Cheng Yan sedikit terkejut. Penampilan Muyu mengejutkannya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak ada yang perlu dikejutkan. Metode budidaya debu jatuh sebenarnya dikenal dengan metode budidaya sembilan lubang debu jatuh. Metode budidaya sembilan lubang adalah membagi hati seseorang menjadi sembilan kegunaan dan mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Masing-masing pedang terbang mempunyai kekerabatan yang erat namun juga independen. Seolah-olah sembilan orang bertarung melawan satu orang pada saat yang bersamaan. Inilah kekuatan teknik pedang debu jatuh. Namun, mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang sama-sangat membebani pikiran seseorang, jadi kecuali jika diperlukan, seseorang tidak akan dengan santai mencoba mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Secara umum, seorang penggarap yayasan pendirian dapat mengendalikan paling banyak dua pedang terbang. Namun, Muyu mampu mengendalikan tiga pedang terbang, yang sangat langka. Setelah 29 gerakan, Siang Nan kehilangan kendali atas pedang terbangnya dan ditahan dengan kuat oleh pedang terbang Cheng Yan. Lan Lingir juga dikalahkan setelah 28 gerakan. Keduanya hanya bisa mengendalikan paling banyak dua pedang terbang. Begitu mereka mengendalikan satu lagi, mereka akan dengan cepat menghabiskan spirit ki mereka, yang sangat membebani pikiran mereka. Hanya Muyu yang mampu mengendalikan tiga pedang terbang dengan mudah. Saat Cheng Yan menarik kembali pedang terbang lainnya, dia memfokuskan seluruh kekuatan pedangnya pada Muyu. Muyu juga mulai kesulitan bergerak. Dia sakit kepala dan mengeluh karena Lingir dan Siang Nan tidak melakukan yang terbaik. Dia hanya bisa mengelak dengan putus asa. Kakak tertua, sudah 30 gerakan. Muyu berteriak. Bagaimanapun, Cheng Yan berada di zaman jindan. Dia telah menekan kekuatan pedangnya sehingga bisa ditahan oleh seorang penggarap yayasan. Namun, ketika dia fokus pada Muyu sendirian, dia tidak perlu terganggu. Tentu saja, tekanannya jauh lebih besar. Pada akhirnya, Muyu tidak tahan lagi. Dia kehilangan kendali atas pedang klon bayangannya dan dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh Cheng Yan. Seperti Siang Nan, pembuat onar lainnya juga duduk di tanah. 32 gerakan. Lumayan, pedang terbang Cheng Yan telah menghilang. Dia memandang adik-adiknya sambil tersenyum, terutama pada Muyu. Muyu terlalu malas untuk menjawab. Dia sudah kelelahan. Dia merasa seharusnya dia tidak mendengarkan Kongkong dan Miau-Miau. Mengapa dia datang ke tempat kakak tertua dan meminta masalah? Dia mungkin juga mencari tempat untuk tidur dengan nyaman. Kongkong dan Miau-Miau juga pingsan di samping Muyu, terengah-engah. Namun, Muyu tahu bahwa kakak tertua tidak memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, mereka akan ditangkap dalam satu gerakan. Ada pun mengapa siang nan dan lanlinger, yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi dari Muyu, tidak dapat menahan serangan Muyu sebelum dia melakukannya. Itu terutama karena pemahaman mereka tentang teknik pedang tidak sedalam pemahaman Muyu. Cheng Yan hanya menyerang untuk menguji teknik pedang mereka. Dia tidak membiarkan mereka menggunakan energi spiritualnya untuk bertarung. Jika mereka benar-benar bertarung, Muyu tidak akan menjadi tandingan mereka. Kita bisa turun gunung besok. Apa rencanamu? Cheng Yan bertanya sambil menarik pedangnya dan duduk di atas batu. 26. Bagi An Su Yang Kolot, dia tidak akan membiarkan mereka turun gunung dengan mudah. Namun, Master Sekte berkata bahwa kultifasi harus seimbang antara bekerja dan istirahat, jadi dia mengizinkan mereka keluar setiap 4 atau 5 bulan sekali. Faktanya, dalam 2 tahun terakhir, setiap kali mereka keluar, mereka akan pergi ke hutan bersama kakak tertua dan yang lainnya untuk berburu beberapa binatang iblis. Setelah itu, mereka akan pergi keluar untuk menukar beberapa batu roh, dan kemudian pergi ke kota untuk membeli beberapa barang. Saya ingin pergi ke restoran Wewangian Surgawi untuk makan kaki panggang utuh. Kongkong ngiler. Saat dia memikirkan makanan di gunung dan bagaimana An Su menjadi koki saat tuannya tidak ada, perutnya terasa asam. Perasaan digantung membuatnya ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Faktanya, bukan hanya dia, semua orang keluar untuk memperbaiki makanannya. An Su tidak tahu cara memasak, tapi dia suka terburu-buru memasak. Dalam pikirannya, Master Sekte tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti memasak, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memasak. Maka kamu harus berburu binatang iblis tingkat satu untuk ditukar dengan batu roh. Kata Cheng Yan. Kongkong segera menunjukkan senyuman tersanjung dan melompat ke sisi Cheng Yan. Dia mengguncang paha Cheng Yan dan memasang postur yang menurutnya paling lucu. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, Kakak tertua, aku tahu kamu yang terbaik di Kongkong. Sebenarnya, kamu bisa membantuku membunuh beberapa binatang iblis, bukan. Anda bisa membunuh beberapa lagi dan saya bisa makan beberapa kaki panggang utuh lagi. Apakah menurutmu binatang iblis begitu mudah untuk dibunuh? Cheng Yan tanpa daya menjentikan kepala Kongkong lalu menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Cheng Yan akan membantu Kongkong Miau-Miau dan Kongkong Miau-Miau. Setiap kali dia keluar, dia akan memberikan perhatian ekstra untuk memastikan keduanya tidak tersesat. Kedua anak ini masih dalam masa pertumbuhan. Pada dasarnya, Cheng Yan akan memuaskan apapun yang mereka inginkan. Namun, Cheng Yan tidak akan membuatnya terlalu jelas. Aku akan membeli dua pasang celana. Siang Nan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Terakhir kali, An Su berkata bahwa dia ingin menguji kultivasi saya. Dia sangat mengacau saya hingga pakaian saya compang kemping. An Su sering memberi mereka pelatihan khusus. Isi dari pelatihan khusus ini adalah untuk menguji ilmu pedang dan kultivasi setiap orang. Menghadapi An Su tidak akan semudah Cheng Yan. Setiap kali dia bergerak, setidaknya setiap orang akan mengalami hidung berdarah dan wajah bengkak. Selanjutnya, setelah melalui pemeriksaan An Su, seseorang harus disetujui oleh An Su. Hanya ketika dia merasa seseorang telah membaik selama beberapa hari terakhir, seseorang dapat dianggap telah berlalu. Jika Anda tidak membuat kemajuan apapun, maka Anda harus memakan masakan An Su dengan patuh. Mungkin An Su juga menyadari bahwa keterampilan memasaknya menyiksa orang lain, jadi dia menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Itu adalah hukuman terbaik. Harus dikatakan bahwa hukuman ini sangat efektif karena semua orang menanggapinya dengan sangat serius. Tidak ada yang mau mencicipi masakan An Su selama beberapa hari berturut-turut. Itu adalah proses yang lebih buruk daripada kematian. Itu sangat menantang selera seseorang. Itu mungkin membuat seseorang kehilangan keinginannya akan makanan. Intinya adalah keterampilan memasak An Su tidak meningkat sama sekali setelah memasak sekian lama. Konsepnya adalah makanan tetaplah makanan jika tidak dapat membunuh. Di mana Ling Er? Cheng Yan bertanya. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti bersekolah di akademi, jawab Mu Yu dari samping. Semua orang sudah menebat tujuan Lan Ling Er pergi ke akademi. Dia pergi ke sana untuk menanyakan apakah ada berita tentang kakak kedua. Setiap kali dia turun gunung, dia akan pergi ke akademi. Akademi sebenarnya adalah stasiun pemancar untuk sekte-sekte besar. Setiap hari, murid sekte lain datang dan pergi, jadi beritanya paling mutakhir. Mu Yu merasa tindakan Lan Ling Er sama sekali tidak ada artinya. Kakak senior kedua yang belum pernah dia temui sebelumnya tidak pernah kembali setelah turun gunung suatu hari nanti. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sudah lima atau enam tahun. Jika kakak kedua benar-benar ingin kembali, dia pasti sudah kembali sejak lama. Mu Yu menduga sesuatu pasti telah terjadi pada kakak kedua. Sayangnya, Lan Ling Er tidak mempercayainya. Itu bukan urusanmu. Lan Ling Er memutar matanya ke arah Mu Yu. Mu Yu sudah terbiasa dengan Lan Ling Er yang memutar matanya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia berkata kepada kakak tertua, kakak senior, aku ingin kembali ke desa kali ini. Bolehkah? Mu Yu telah berada di sini selama dua tahun dan belum pernah kembali ke desa. Bagaimanapun, dia lahir dan besar di sana. Dia memiliki terlalu banyak kenangan. Dia juga sangat merindukan kepala desa. Kepala desa mungkin tidak tahu sekte mana yang dia masuki. Namun, Mu Yu merasa kepala desa pasti akan kecewa karena dia tidak masuk sekte legendaris nomor satu, Sekolah King Song. Sebaliknya, dia memasuki sekte Luo Shen, yang menduduki peringkat terakhir di dunia budidaya. Mu Yu tahu bahwa sektenya hanya memiliki sejumlah kecil orang. Apakah itu siang nan atau Lan Ling Er, mereka tidak kalah dengan murid sekte lain. Belum lagi, ada juga Cheng Yan, kakak tertua yang tersembunyi. Namun, dunia luar memandang rendah sekte itu. Selain kepribadian tuannya yang acuh-ta'acuh, dia tidak peduli dengan gelar ini. Apakah kamu akan berjalan kaki? Atau kamu ingin berjalan kaki? Jangan terbang. Kamu akan mempermalukan sekte kami jika kamu terbang terlalu rendah, kata Lan Ling Er Sinis. Mu Yu mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Aku bisa merangkak. Teman-teman muridnya semuanya tidak mempunyai ayah dan tidak perlu terlalu khawatir. Mu Yu berpikir bahwa dia juga harus kembali mengunjungi kepala desa. Namun, dia mungkin tidak bisa dibawa keluar oleh kepala desa untuk berjalan di depan penduduk desa lainnya. Saat memikirkan hal ini, Mu Yu dengan cepat menghentikan ide ini. Dia bukan seekor keledai. Kenapa dia harus berjalan? Ling Er pergi ke sekolah dan kalian kembali ke desa. Kalian berdua pergi ke arah yang sama. Jika kalian pergi bersama, kalian bisa saling menjaga di jalan. Cheng Yan mengkhawatirkan Mu Yu. Dalam hal pacaran, Ling Er tidak perlu khawatir karena dia keluar sendiri setiap pergi ke sekolah. Dia lebih berpengalaman. Matalan Ling Er membelalak. Apa? Aku tidak akan ikut dengannya. Dia terbang sangat lambat. Memalukan untuk pergi bersamanya. Ling Er, jangan membuat ulah. Kita semua bersaudara. Dunia luar tidak seperti di sini. Aku khawatir Mu Yu pergi sendirian. Cheng Yan tahu bahwa Mu Yu tidak memiliki pengalaman keluar sendirian. Biasanya, Mu Yu akan pergi bersamanya. Dalam dua tahun terakhir, dia hanya turun gunung lima atau enam kali. Pengetahuannya tentang dunia kultifasi masih jauh dari cukup. Lan Ling Er tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap tajam ke arah Mu Yu. Dia akan tetap mendengarkan kakak laki-laki tertuanya. Terlebih lagi, jika tuannya mengetahui hal ini, dia pasti akan membiarkan mereka berdua pergi bersama. Mu Yu sebenarnya tidak ingin pergi bersama Lan Ling Er, karena dalam perjalanannya, dia harus menanggung segala macam sindiran dari Lan Ling Er. Dia juga ingin memprotes, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkannya. Karena kakak tertua sudah mengatakan ini, tidak ada ruang untuk membantah. Kamu harus mengikutiku dengan cermat, adik junior. Jangan menangis jika kamu tersesat, kata Lan Ling Er dengan arogan. Mu Yu memiliki keinginan untuk mengutuk. Dia selalu diperlakukan seperti anak kecil oleh Lan Ling Er. Faktanya, Lan Ling Er hanya dua tahun lebih tua dari Mu Yu. Namun, karena anak perempuan menjadi dewasa lebih awal, dia setengah kepala lebih tinggi dari Mu Yu. Hal ini membuat Mu Yu sangat tertekan. Jangan khawatir, setidaknya aku akan menemukan jalan pulang. Berbeda dengan kakak laki-laki tertentu yang masih belum mendengar kabar darinya. Mungkin dia memiliki arah yang buruk. Dia masih belum bisa menemukan jalan pulang. Mu Yu tidak mau kalah. Cara terbaik untuk melawan Lan Ling Er adalah dengan mengungkit hilangnya kakak laki-laki keduanya secara misterius. Anda, Lan Ling Er berdiri dan menatap Mu Yu dengan marah. Yang lain memandang tak berdaya pada pertengkaran Mu Yu dan Lan Ling. Semua orang tahu untuk tidak memprovokasi Lan Ling Er pada topik kakak kedua, tapi hanya Mu Yu yang tidak menghindarinya. Tidak ada orang lain yang dapat menyela argumen mereka mengenai topik ini. Kakak kedua tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya saat dia keluar. Lan Ling Er pergi setelah mengatakan ini. Cheng Yan memandang keduanya dengan sakit kepala. Bahkan dia tidak akan menyebut Luo Sang di depan Lan Ling Er, tapi Mu Yu selalu menggunakan ini untuk bertengkar dengan Lan Ling Er. Cheng Yan berkata, tidak bisakah kamu berbicara lebih sedikit tentang Luo Sang? 27. Feng Hao Shen sedang sibuk di kebun sayur. Mu Yu jarang melihat tuannya berkultivasi. Majikannya selalu menanam sayuran lalu berbaring di kursi berlengan sambil melihat pemandangan. Pada malam hari, dia akan memberitahu mereka tentang dunia kultivasi, termasuk harta karun ajaib, pil, dan segala jenis harta karun yang membuat para petani tergila-gila. Mu Yu merasa bahwa tuannya benar-benar sebuah buku harta karun di dunia kultivasi. Ramuan dan harta ajaib yang dia bicarakan setiap hari sungguh ajaib. Beberapa teknik yang dia bicarakan juga membuka mata Mu Yu. Feng Hao Shen jarang turun gunung. Kadang-kadang, dia keluar sekali atau dua kali, tapi itu hanya untuk masalah sepele antar sekte. Faktanya, Feng Hao Shen tidak pernah mencampuri urusan sekte besar di dunia budidaya. Sekte lain tidak akan mengubah apapun karena perkataannya. Dia selalu bersikap rendah hati. Mu Yu benar-benar tidak tahu dari mana pengetahuan mendalamnya berasal. Kalian berdua berhati-hatilah di jalan. Jangan berpisah. Pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal, kata Feng Hao Shen tanpa mengangkat kepalanya saat dia merawat kebun sayur. Murid mengerti. Ya, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kesal karena pergi bersama. Lanlinger merasa dia memikul beban, sementara Mu Yu merasa ada wanita yang sangat usil di sisinya. Mereka berdua baru saja sampai di kaki gunung saat mereka bertengkar pertama kali. Apakah kamu akan mati jika terbang sedikit lebih tinggi? Lanlinger telah lama menunggu Mu Yu di kaki gunung. Biasanya, ketika keluar, mereka langsung berangkat dari gerbang gunung di tengah gunung. Namun, Mu Yu yang takut ketinggian bersikeras untuk berangkat dari kaki gunung. Lanlinger terbang menuruni gunung dengan terengah-engah. Mu Yu perlahan mengitari tebing untuk mencapai kaki gunung, membuat Lanlinger menunggu lama. Saya tidak tahu apakah saya akan mati, tetapi jika saya terbang sedikit lebih rendah, saya yakin saya tidak akan mati. Mu Yu tidak akan tersipu. Soal terbang, dia bersiap diejek oleh Lanlinger sebelum turun gunung. Kalau begitu sebaiknya kamu ikuti kecepatanku. Lanlinger berputar hingga ketinggian sekitar 50 meter di depan Mu Yu. Pada ketinggian ini, dia yakin Mu Yu tidak akan terbang. Ini bisa dianggap sebagai provokasi bagi Mu Yu. Kecepatan terbang Mu Yu tidak akan lambat. Untungnya, inilah masalahnya. Kalau tidak, dia akan dimarahi oleh Lanlinger lagi. Dia menggaruk hidungnya dengan muram, duduk di atas pedang terbang, dan terbang ke arah Lanlinger. Keduanya terbang ke arah akademi, satu tinggi dan satu rendah. Akademi itu agak jauh dari sini. Saat itu, Feng Hao Shen harus terbang selama 4 jam. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada milik tuan mereka, sehingga mereka membutuhkan setidaknya 8 jam. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara. Lanlinger tidak ingin berbicara dengan Mu Yu, dan Mu Yu tidak ingin meminta penghinaan. Faktanya, Mu Yu hanya mengambil jalan ini sekali sebelumnya ketika dia datang ke Gunung Luoshen. Jika dia berjalan sendiri, dia mungkin salah belok, jadi dia masih harus bergantung pada Lanlinger untuk memimpin jalan. Setelah terbang lebih dari 2 jam, mereka tidak dapat lagi melihat Gunung Luoshen. Mu Yu tiba-tiba merasa perjalanan seperti ini cukup membosankan. Di masa lalu, ketika dia berkencan dengan kakak tertua dan yang lainnya, mereka akan berbicara dan tertawa. Mereka tidak akan kesepian. Ketika dia pergi sendirian dengan Lanlinger, mereka berdua menggunakan kakak senior kedua sebagai titik terobosan. Lanlinger hanya mengucapkan satu kalimat padanya dalam 2 jam ini. Kakak kedua dulu suka terbang sangat tinggi. Dia merasa bahwa manusia harus terbang lebih tinggi lagi dan mengejar langit yang lebih luas. Mu Yu menjawab, mungkin kakak kedua terbang terlalu tinggi dan jatuh serta kehilangan ingatannya. Dia masih tidak dapat menemukan jalan kembali. Lanlinger sangat marah sehingga dia terbang lebih tinggi lagi. Sekarang, Mu Yu hanya bisa melihat titik merah di langit di depan. Lanlinger seharusnya berada lebih dari 100 meter di atas tanah sekarang. Selain itu, kejadian tak terduga dari perjalanan ini adalah ketika Mu Yu melewati ngarai. Dia tiba-tiba dihadang oleh beberapa kultifator yang tampak garang. Bocah busuk, beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah kami. Anda sedang mendekati kematian. Seorang pria dengan wajah penuh rambut keriting datang dengan agresif dan menebas Mu Yu dengan kapak terbang. Mu Yu sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa ngarai ini adalah wilayah orang lain. Dia hanya terbang rendah dan tidak menyadari bahwa dia telah masuk tanpa izin ke tempat yang tidak seharusnya. Di depannya, lima atau enam kultifator dari berbagai usia muncul satu demi satu. Ada yang tua dan muda, dan mereka semua menatap Mu Yu dengan iri, membuat Mu Yu sedikit takut. Sebelum menjadi seorang kultifator, dia juga mengagumi orang-orang itu. Dua tahun kemudian, dia menghadapi para kultifator mandiri ini sendirian. Ini membuat Mu Yu merasa sangat emosional. Eh, maaf mengganggumu. Aku pergi sekarang. Mu Yu belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Ada beberapa tempat di dunia kultifator yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Banyak tempat yang menjadi tempat para penggarap diri bercocok tanam. Majikannya pernah mengatakan kepadanya bahwa orang yang berkultifasi sendiri sangat sensitif terhadap wilayah pribadi mereka. Sangat tidak bijaksana untuk melakukan pelanggaran secara tidak sengaja. Di masa lalu, ketika dia pergi bersama Cheng Yan dan yang lainnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Faktanya, Cheng Yan sangat akrab dengan tempat itu dan tentu saja tidak akan membawa mereka masuk tanpa izin ke wilayah orang lain. Mu Yu baru saja terbang dan tidak menyadari kemana dia terbang. Meninggalkan. Apakah menurut Anda ngarai harimau naga kami adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Taoistua berjubah kuning lainnya mencibir dan memandang Mu Yu dengan jijik. Taoisme tua berjubah kuning ini tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Jenggotnya putih dan suaranya agak tajam. Dia tampak licik. Senior, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Saya minta maaf kepada semua orang di sini. Mu Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Sosok lanlinger sudah menghilang. Dia mungkin tidak tahu bahwa Mu Yu telah dihentikan oleh orang lain. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan memarahinya lagi. Haha, dengan satu pandangan, aku tahu kalau bocah kecil ini adalah pesuruh sekte kecil. Sejak dia datang ke ngarai harimau naga kita, jika dia ingin pergi, serahkan semua batu roh dan harta karun padanya. Wanita genit lainnya tertawa. Batu roh. Harta karun. Apakah ini dianggap perampokan? Mu Yu tidak memiliki satupun batu roh di sakunya. Batu roh biasanya digunakan untuk memberikan energi spiritual selama budidaya dan dapat meningkatkan kecepatan budidaya. Di masa lalu, Ansu akan menempatkan beberapa batu roh di aula untuk siapa saja yang ingin mengambilnya. Mu Yu menggunakan batu roh ketika dia menerobos dari tahap pemurnian Ki ke tahap pendirian yayasan. Dia tidak menggunakannya selama budidaya dan tidak membawa batu roh apapun kali ini. Batu roh sangat berharga dan juga merupakan mata uang dunia budidaya. Sekte debu jatuh terlihat sangat kumu, jadi akan aneh jika setiap murid memiliki banyak batu roh. Faktanya, ada tambang di dunia budidaya yang khusus menambang batu roh. Namun, tambang batu roh terlalu langka dan terlalu banyak pembudidaya. Oleh karena itu, Sekolah King Song menetapkan aturan bahwa setiap tahun, beberapa sekte akan bersaing satu sama lain dan diberi peringkat berdasarkan hasil. Pada saat yang sama, mereka juga akan memilih murid berdasarkan peringkat ini. Sekte debu jatuh, yang menjauhkan diri dari urusan duniawi, langsung dikeluarkan dari peringkatnya. Satu-satunya benda di sakunya yang bisa dianggap sebagai harta karun adalah pedang klon bayangan. Selain itu, ada beberapa batangan perak yang diberikan kepala desa kepadanya. Muyu masih tidak tega menghabiskannya. Saya tidak punya batu roh atau harta karun. Muyu tidak terlalu mengkhawatirkan orang-orang di depannya. Di antara mereka, pria berjanggut memiliki tingkat budidaya tertinggi dan berada di lapisan kedua tahap pendirian yayasan. Tingkat budidaya wanita berada pada lapisan pertama tahap pendirian yayasan. Adapun dauis tua berjubah kuning, dia bahkan belum mencapai tahap pendirian yayasan dan hanya berada di lapisan kesembilan tahap pemurnian ki. Tiga anak muda lainnya juga hanya berada pada tahap pemurnian ki. Muyu berpikir sejenak, tingkat budidayanya berada pada lapisan ketiga tahap pendirian yayasan. Meskipun Ansu dan gurunya selalu mengatakan bahwa dia cocok untuk berkultivasi, tingkat kultivasinya berada di urutan terbawah di sekte tersebut, tidak termasuk kongkong dan miau-miau. Dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan tingkat kultivasi lebih rendah darinya. Dia mengerutkan bibirnya dan merasa bahwa ini tidak lepas dari ketekunannya. Faktanya, sebagian besar kultivator sangat rajin, namun ketekunan juga berhubungan dengan bakat. Muyu telah mengabaikan hal ini. Kalau orang lain, bagaimana mereka bisa mencapai tahap pendirian yayasan dalam dua tahun? Kecepatan kultivasi semacam ini sudah menantang surga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kultivator lainnya. Oleh karena itu, Muyu tidak merasa kecepatan kultivasinya berbeda. Dia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang ini sekarang. Sebaliknya, dia lebih khawatir bahwa dia tidak akan dapat menemukan Lanlinger nanti. Dia tidak tahu jalan menuju akademi, dan siapa yang tahu kapan Lanlinger akan berhenti untuk melihat apakah dia masih di belakangnya. Mungkin dia akan mengetahui bahwa dia sudah tersesat ketika dia tiba di akademi. Tidak, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Zhang Zhong, pergi dan singkirkan dia. Kata pria berjanggut itu. Ya Tuan, Sang Tau Tua berjubah kuning menjawab dengan hormat. Menguasai, saya pikir kamu adalah Tuan Paman ini. Anda sudah cukup umur untuk menjadi ayah Paman ini. Muyu memutar matanya. Dia sedikit terkejut, tetapi ketika dia memikirkan di akon Sun dari akademi, dia mengerti. Di dunia kultivasi, yang kuatlah yang dihormati, bukan yang tua. Zhang Zhong berkata dengan marah, Bocah, beraninya kamu menghina Tuanku. Anda sedang mendekati kematian. Dengan jentikan kocokan ekor kuda di tangannya, cahaya putih melintas ke arah Muyu. Muyu tidak memamerkan kekuatannya. Dia tidak menunjukkan kultivasinya. Selain itu, usianya baru 14 tahun dan terlihat sangat muda. Dia sama sekali tidak dianggap serius oleh orang lain. Mereka hanya mengira dia adalah murid baru yang mudah dibuli. Apa? Kapan aku menghina Tuanmu? Muyu tidak mengerti. Dia menyandarkan tubuhnya dan menghindari cahaya putih. Muyu tidak tahu bahwa bakat Zhang Zhong tidak bagus. Dia hanya berada pada tahap kirefining pada usia yang begitu tua. Jika dia tidak memenuhi bimbingan pria berjanggut itu, dia mungkin bahkan tidak akan mencapai tahap pemurnian ki tingkat ke sembilan. Karena itu, dia patuh pada pria berjanggut itu. Saya tidak ingin berkelahi. Muyu belum pernah bertarung dengan orang lain sebelumnya. Nyatanya, dia masih ingin bertarung. Perdebatan harian di Gunung Luoshen tidak akan menyakitinya sama sekali. Hanya pelatihan Ansu yang seringkali membuat mereka lelah. Dia juga sangat penasaran bagaimana rasanya bertarung dengan orang lain. Namun, gurunya sering berkata bahwa dia harus menghindari konflik dengan orang lain sebisa mungkin. Kebanyakan konflik di dunia kultivasi berakhir dengan kematian atau cedera. Bagaimanapun, metode setiap orang luar biasa. Muntah darah dan terluka parah adalah hal yang sangat umum terjadi. Dia akan tetap mendengarkan tuannya. Lebih baik jika kamu tidak melawan. Selamatkan aku dari masalah. Melihat serangannya meleset, Zhang Zhong dengan ringan melemparkan kocokan ekor kudanya. Kocokannya melonjak dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu melilit Muyu seperti jaring laba-laba. Momentumnya sangat luar biasa, tetapi bagi Muyu, itu tampak sedikit berlebihan. Pengocoknya tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup, jadi Muyu dengan mudah memecahkannya. 28. Saat cahaya pedang menyala, helayan rambut yang menyerang Muyu tiba-tiba berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit dan menghilang. Saat kabut pagi memenuhi udara, Zhang Zhong sudah terlempar mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Pada saat yang sama, pedang Muyu sudah berada di tenggorokan Zhang Zhong. Mata Zhang Zhong menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka akan terjebak dalam satu gerakan. Apalagi lawannya adalah anak kecil. Hal ini membuatnya merasa malu dan wajah lamanya memerah. Baru saja, pihak lain mengatakan bahwa dia tidak ingin berkelahi. Ternyata dia terlalu malas untuk melawan. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengambil tindakan. Tuan, selamatkan aku, Zhang Zhong berteriak. Bocah bau, kamu punya beberapa keterampilan. Serang. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya dan orang-orang lainnya mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang Muyu. Tingkat serangan ini tidak berbeda dengan serangan Zhang Zhong terhadap Muyu. Pedang di tangan Muyu terbelah menjadi dua dan pedang terbang lainnya terbang untuk menemui harta sihir berwarna-warni. Muyu mengendalikan pedang terbang dengan satu tangan dan menggunakan sembilan gaya debu jatuh untuk dengan mudah mengusir harta sihir orang lain. Kapak terbang besar muncul di udara dan menebas Muyu. Pedang terbang Muyu terkena kapak terbang dan sedikit bergetar. Kekuatan besar hampir membuat Muyu kehilangan kendali. Dia telah meremehkan pria berjanggut itu. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu besar. Muyu menendang Zhang Zhong dan kemudian pedang terbang lainnya terbang ke udara. Dia menggunakan sembilan gaya debu jatuh untuk menghilangkan kekuatan kapak terbang pria berjanggut itu. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang mengitari kapak terbang dan menuju ke arah pria berjanggut itu. Namun, kabut merah muda muncul di depan Muyu. Muyu berhenti dan berbalik. Kabut ini adalah hasil karya wanita centil. Muyu segera menahan napas, tapi dia masih menarik napas sedikit. Kepalanya sedikit pusing. Muyu kurang pengalaman dalam bertarung. Dia ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap wanita centil itu. Kabut merah muda ini secara alami beracun. Untungnya, budidaya Muyu lebih tinggi dari pihak lain, jadi dia melarutkan racun dalam satu tarikan napas. Namun, pada saat ini, kapak yang sangat berat sekali lagi menebas ke arah Muyu. Muyu melompat, dan pedang bayangan bertabrakan dengan kapak, menciptakan percikan api. Semburan fluktuasi energi spiritual bocor, dan para penggarap tahap pemurnian ki dikirim terbang. Meskipun budidaya orang-orang ini tidak sebaik Muyu, pengalaman bertempur mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pendatang baru seperti Muyu. Muyu sedang berurusan dengan dua penggarap tahap pendirian yayasan sendirian. Meski tidak berada dalam posisi yang dirugikan, ia juga tidak mendapat banyak keuntungan. Orang lain bahkan lebih terkejut lagi. Muyu jelas baru berusia 13 atau 14 tahun. Mereka tidak menyangka budidayanya begitu tinggi. Mereka awalnya mengira dia adalah sepotong daging segar yang bisa disembeli, tapi mereka tidak menyangka kalau mereka tidak bisa menggigit daging ini sama sekali. Dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usia yang sangat muda. Mungkinkah dia adalah murid yang luar biasa dari sekolah Kingsong atau sekolah Jihua? Hati pria berjanggut keriting itu bergetar. Dia sudah punya niat membunuh. Jika orang ini benar-benar murid dari sekte besar, maka dia pasti akan mendapat masalah jika melarikan diri. Pilihan terbaik adalah menyingkirkannya. Bunuh dia. Pria berjanggut keriting itu berkata pada wanita centil itu. Wanita centil itu juga mengerti. Mereka berani menempati ngarai di sini, jadi mereka secara alami menjalani kehidupan yang penuh pertumpahan darah. Selama mereka melakukan sesuatu dengan bersih, tidak ada yang akan mengetahui bahwa mereka lah yang meninggal. Jaring perak tiba-tiba terbang keluar dari lengan pria berjanggut keriting itu. Jaring ini tumbuh bersama angin, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi sangat besar. Ia ingin menjebak Muyu. Kaki Muyu mendarat di tanah. Langkah kakinya ringan, dan sosoknya melayang ke atas, menyebabkan jaringnya meleset. Di belakangnya, sebuah cambuk muncul di tangan wanita centil itu. Cambuk itu menarik ke arah Muyu, tapi gerakan Muyu bahkan lebih lincah. Pedang klon bayangan memotong cambuknya menjadi dua, dan pedang ki menyapu dada wanita itu, membuatnya terbang. Kamu, jejak darah mengalir dari sudut mulut wanita itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa senjata ajaibnya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari pedang klon bayangan Muyu. Senjata ajaib itu terhubung dengan aura tuannya, jadi jika salah satu rusak, yang lain akan rusak. Cambuknya terbuat dari outer sky willow iron. Bahannya sendiri mahal, dan kualitasnya lebih baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu akan mampu mematakannya dalam satu gerakan. Pedangnya itu benar-benar senjata ajaib. Hati-hati, pria berjanggut keriting itu mendukung wanita centil itu. Dia mengungkapkan ekspresi serius. Setiap kali kapak raksasanya bersentuhan dengan pedang terbang Muyu, itu hanya menciptakan percikan api. Kenyataannya, kapak raksasa itu telah meninggalkan bekas pedang. Meski tidak berarti, namun hal itu menyebabkan hati pria berjanggut keriting itu sakit. Kapak raksasa itu bahkan lebih berharga dari cambuk wanita centil itu. Apakah cambukmu itu terbuat dari kain? Muyu juga tidak berpikir bahwa pedang klon bayangannya akan mampu memotong cambuk menjadi dua. Dia mengira cambuknya lemah. Apa yang tidak dia ketahui adalah betapa berharganya pedang terbang yang diberikan kepadanya oleh Feng Hao Shen. Bukan hanya dia, tetapi setiap orang di sekte tersebut memiliki pedang terbang yang berbeda. Biasanya, ketika semua orang berdebat, tidak peduli seberapa keras mereka menggunakannya, itu tidak akan merusak fondasi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan asal-muasal pedang terbang tersebut. Mereka hanya tahu bahwa itu diberikan oleh tuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang terbang ini lebih berharga daripada senjata ajaib lainnya di dunia budidaya. Bajingan, kakak Yu, bunuh dia. Ambil pedang terbangnya dan berikan padaku sebagai permintaan maaf. Wanita centil itu menghentakkan kakinya dengan marah setelah mendengar kata-kata Muyu. Senjata ajaibnya yang berharga hilang tanpa sepengetahuannya, dan dia bahkan diintimidasi oleh orang lain. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Cambuk itu dibeli dari orang lain dengan batu roh dalam jumlah besar. Dia tidak bisa menahan amarah ini. Pria berjanggut keriting itu menggigit jarinya dan keluar setetes darah. Itu berputar di depan matanya. Energi spiritualnya melilit tetesan darah dan menyuntikannya ke dalam kapak raksasa. Dalam sekejap, aura kapak raksasa itu tiba-tiba naik. Aura kekerasan memaksa semua orang mundur. Bahkan Muyu tidak bisa tidak menganggap ini serius. Guru benar-benar menggunakan esensi darah ki. Mata Zhang Zhong bersinar dengan sedikit rasa hormat. Esensi darah ki adalah fondasi seorang kultifator. Menggunakan ki untuk membimbing tubuh dan menggunakan blood essence untuk mengaktifkan senjata ajaib, dapat membuat aura senjata ajaib tersebut semakin kuat dan bertenaga dalam waktu singkat. Namun, harga yang harus dibayar adalah aura kultifator akan rusak. Butuh waktu lama bagi tubuh kultifator untuk pulih. Muyu juga mengetahui hal ini. Majikannya menyuruhnya untuk tidak menggunakan metode ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ini karena esensi darah ki berhubungan erat dengan landasan kultifator. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan fondasi penggarap rusak. Bahkan bisa menyebabkan budidaya kultifator menjadi stagnan. Pria berjanggut keriting ini benar-benar mengambil risiko untuk menjatuhkan Muyu. Aura semacam ini membuat Muyu merasakan sedikit ancaman, dan keunggulannya dalam budidaya tiba-tiba menghilang. Dia menstimulasi kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi hatinya menjadi tenang. Sutra hati debu jatuh memberikan perhatian khusus pada hati yang tenang, dan hanya dengan tetap tenang dalam menghadapi perubahan barulah seseorang dapat mengalahkan musuh. Ini adalah pertama kalinya Muyu berkelahi dengan seseorang. Terlebih lagi, budidaya lawannya tidak lebih rendah dari miliknya. Dia perlu menenangkan hatinya dan menganalisis lawannya dengan tenang. Feng Hao Shen benar. Dia melihat temperamen seorang murid. Jika Muyu bisa menenangkan hatinya dan tetap tenang, dia akan mampu mengembangkan metode budidaya mental debu jatuh. Nak, berikan aku hidupmu. Kapak raksasa pria berjanggut keriting itu menghantam Muyu dengan kekuatan seribu kati. Udara menjadi agak berat dan aura di sekitarnya menjadi sangat ganas. Itu ditekan oleh kapak raksasa dan meledak ke arah Muyu. Sosok Muyu berkedip dan tiga pedang terbang muncul di sampingnya. Setiap pedang terbang melakukan gerakan berbeda. Energi spiritual di sekitarnya secara bertahap membentuk penghalang di depannya di bawah bimbingan pedang terbang. Secara tidak sengaja, salah satu pedang terbang telah menembus udara, melewati kapak raksasa dan menuju ke arah pria berjanggut keriting. Satu pikiran melakukan tiga hal, inilah kekuatan metode budidaya mental debu jatuh. Muyu mampu melakukan tiga hal sekaligus dan membuat tiga pedang terbang melakukan hal berbeda. Untuk dapat melakukan ini hanya dalam dua tahun budidaya, bakat semacam ini sudah luar biasa. Tidak heran Feng Hao Shen mengatakan bahwa Muyu cocok untuk berkultivasi. Terjadi ledakan besar, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Orang-orang di tahap pemurnian kita telah melarikan diri jauh. Tabrakan antara dua penggarap tahap pendirian yayasan secara langsung membuat lubang besar di tanah. Muyu hanya memiliki satu pedang terbang yang tersisa. Dia tidak bisa mengendalikan dua lainnya dan mereka otomatis menghilang. Kapak raksasa pria berjanggut keriting itu hancur ke samping. Saat ini, pria berjanggut keriting itu juga tergeletak di tanah. Kakinya terpotong oleh pedang Ki Muyu dan darah mengalir keluar. Muyu berdiri di sana. Selain menggunakan terlalu banyak energi spiritual, dia tidak terluka. Dia hanya sedikit kehabisan nafas. Dia memandang pria berjanggut keriting itu dan berpikir jika dia tidak mampu mengendalikan ketiga pedang terbang itu, dia mungkin tidak akan bisa unggul dalam serangan itu. Pedang terbangnya baru saja memotong kaki pria berjanggut keriting itu, menyebabkan aura lawannya menjadi kacau. Kekuatan kapak raksasa hanya berkurang setengahnya, itulah sebabnya dia bisa menang. Tapi pada saat ini, Muyu mengerutkan kening. Aura yang berdebar tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tidak akan salah mengira aura ini karena saat Cheng Yan dan Ansu bertanding, aura mereka persis seperti ini. Cheng Yan dan Ansu keduanya adalah kultifator zaman jindan. Terkadang saat Ansu marah, dia juga menyelimuti mereka dengan aura ini. Ngarai harimau naga ini sebenarnya memiliki ahli periode jindan yang mengawasinya. Siapa yang berani kurang ajar di wilayah ngarai harimau naga milikku? Suara nyaring terdengar melalui ngarai. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan pakaian cian muncul di depan Muyu entah dari mana, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambut dan janggutnya berdiri. Tatapannya yang seperti elang menatap Muyu, membuat Muyu merasa seperti sedang ditatap oleh serigala. Ini membuat Muyu merasa tidak nyaman. Salam, Tuan Lembah. Ketika Zhang Zhong dan yang lainnya melihat lelaki tua berpakaian cian itu, mereka semua berlutut dan memberi hormat. Pria berjanggut keriting itu pun membungkuk dengan bantuan wanita cantik itu. Muyu mengira hanya ada sedikit orang di ngarai harimau naga. Dia tidak menyangka bahwa master periode jindan akan diam-diam melompat keluar. Ini tidak bagus. Setelah memukulisi muda, lelaki tua itu keluar untuk membalas dendam. Sampah, kamu bahkan tidak bisa merawat anak kecil. Apa gunanya membesarkanmu? Orang tua berpakaian cian itu bahkan tidak melihat ke arah yang lain. Yang lainnya juga gemetar ketakutan saat mereka menundukkan kepala ke tanah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jelas sekali bahwa lelaki tua berpakaian cian ini biasanya sangat bermartabat. Nak, apakah kamu lelah hidup? Pria tua berpakaian cian itu menyipitkan matanya saat dia mengukur Muyu. 29. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan matahari cerah. Muyu tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia temui setelah meninggalkan gunung adalah masuk tanpa izin ke wilayah orang lain. Selanjutnya pihak lain berada di zaman jindan. Perbedaan besar ini membuat hati Muyu menjadi dingin. Siapa yang tahu jika pihak lain akan membunuhnya dengan tamparan. Pada saat ini, pedangki menembus udara dan menebas di depan Muyu, menimbulkan tumpukan besar debu. Setelah debu meredah, sesosok tubuh berdiri di depan Muyu. Suye, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu merampok sekte Luoshen kami? Sosok Lanlinger muncul di depan Muyu dengan dominan. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut. Budidaya Lanlinger berada pada tahap pendirian yayasan, namun dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada lelaki tua di zaman jindan. Muyu melihat Lanlinger dan akhirnya menghela nafas lega. Gadis ini akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan dia dan masih memiliki hati nurani untuk kembali dan menyelamatkan keadaan. Ekspresi Suye sedikit berubah. Dia sebenarnya mengenal Lanlinger. Matanya berkedip-kedip saat dia merenung sejenak sebelum mendengus. Kamu sebenarnya dari sekte Luoshen. Sungguh sial. Enyahlah. Muyu tercengang. Mengapa lelaki tua bernama Suye ini tiba-tiba bersedia melepaskan mereka ketika dia mendengar bahwa mereka adalah murid sekte Luoshen? Mungkinkah sektanya sudah terkenal di luar? Ini baru. Kamu menghilang begitu aku berbalik. Tidak bisakah kamu mengurangi kekhawatiranku? Lanlinger berbalik dan memarahi Muyu. Kamu tidak tahu apa-apa, namun kamu terus berlarian. Jika saya tidak datang tepat waktu, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang terbuang? Jika kamu dihentikan begitu saja lagi, kami tidak akan bisa sampai ke akademi saat malam tiba. Muyu sedikit tertekan karena dimarahi. Dia menatap Suye dengan waspada dan menemukan bahwa pihak lain juga sedang melihat mereka, tapi dia tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Muyu mengikuti Lanlinger ke udara. Hanya ketika mereka tidak bisa melihat ngarai harimau naga barulah Muyu menurunkan kewaspadaannya. Untungnya, Lanlinger datang tepat waktu. Kalau tidak, Muyu benar-benar tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Juga, sama-sama, aku menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karena guru dan kakak tertua menyuruhku untuk menjaga beban sepertimu, aku benar-benar tidak akan kembali untuk mencarimu, kata Lanlinger tidak sabar. Jika bukan karena lelaki tua dari zaman jindan itu, aku tidak akan membutuhkan bantuanmu. Muyu akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan membuka mulut untuk berbicara. Bagaimanapun, dia telah memukuli orang lain hingga babak belur. Jika bukan karena kemunculan seorang praktisi periode jindan, dia bisa saja pergi begitu saja. Apakah kamu pikir kamu melakukan semua itu hanya karena kultifasimu tinggi? Tahukah Anda bahwa ada yang namanya pendukung? Bahkan jika budidayamu lebih tinggi dari bawahan Suye, dia adalah seorang kultifator nakal yang menempati gunung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, beraninya Anda merampoknya. Jika mereka mempunyai kemampuan, mengapa mereka tidak berani mempersulit kita setelah mendengar tentang sekte debu jatuh? Muyu masih belum yakin. Dia mengira itu pasti karena tuannya. Bagaimanapun, tingkat kultifasi gurunya berada pada periode jindan. Ini mungkin yang ditakuti oleh lelaki tua berpakaian preman itu. Lanlinger tiba-tiba berhenti dan menatap Muyu dengan ekspresi puas diri. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia sangat kesal dengan ekspresi Lanlinger. Selama Lanlinger menunjukkan ekspresi ini, itu berarti dia akan menggunakan kakak laki-laki keduanya untuk mengejek Muyu lagi. Untungnya, kamu adalah anggota dari sekte debu jatuh. Saat itu, kakak laki-laki kedua secara pribadi memberi mereka pelajaran. Sekarang, mereka tidak berani mengamuk bersama kita. Kamu harus berterima kasih pada kakak laki-laki kedua untuk ini. Lanlinger berkata dengan bangga. Dia telah menemukan cara lain untuk meremehkan Muyu dan meninggikan kakak laki-laki kedua. Sejak Muyu datang ke sekte debu jatuh, semua orang berpikir bahwa bakat Muyu bahkan lebih baik daripada kakak laki-laki kedua. Lanlinger berpikir bahwa status kakak laki-laki kedua di hati setiap orang telah anjlok. Dia selalu yakin bahwa kakak laki-laki kedua akan kembali, jadi dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun untuk meremehkan Muyu. Muyu mengerucutkan bibirnya. Itu adalah kakak laki-laki kedua tanpa bayangan lagi. Lanlinger tidak melihatnya, tapi dia bisa mendengar jejaknya. Dia sedikit lebih baik darinya dalam segala aspek. Namun, dia harus mengakui bahwa kakak laki-laki kedua ini memang memiliki beberapa keterampilan. Di masa lalu, dia hanya mendengar Lanlinger membual tentang betapa kuatnya kakak laki-laki kedua. Dia tidak menyangka kakak laki-laki kedua benar-benar memberi pelajaran kepada semua orang di lembah. Tampaknya budidaya kakak laki-laki kedua setidaknya terjadi pada periode jindan. Namun, bagaimana seseorang di zaman jindan bisa menghilang tanpa alasan? Tuhan lembah, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Pria berjanggut keriting itu bertanya dengan marah. Orang tua berpakaian linen itu mendengus. Kamu bahkan merampok orang-orang dari sekte debu jatuh. Apa gunanya otakmu? Bukankah mereka hanya sekte dengan sedikit orang? Mengapa kamu takut pada mereka? Pria berjanggut keriting itu tidak mengerti. Orang tua berpakaian linen itu tidak senang. Cobalah dan temukan satu batu roh pada orang-orang dari sekte debu jatuh. Mereka sangat miskin, gunakan otak Anda saat melakukan sesuatu. Yang lain tercengang, tetapi mereka segera pulih. Sekte debu jatuh dikenal karena kemiskinan dan kemundurannya. Ada kurang dari sepuluh orang di sekte tersebut. Meskipun mereka hidup dalam pengasingan, mereka masih mampu menduduki gunung dan mendirikan sekte dengan murid yang sangat sedikit. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani memikirkan hal itu. Apakah semuanya sesederhana kelihatannya? Namun, bisakah mereka menerima hinaan ini begitu saja? Pemuda itu menggunakan pedang untuk memberi pelajaran kepada semua orang, dan gadis itu sombong dan mendominasi. Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap para pembudidaya zaman jindan. Bisakah tuan lembah mereka tahan jika diarahkan dan dimarahi? Pria tua berpakaian linen itu menatap sosok Lanlinger dan Muyu saat mereka menghilang ke Cakrawala, namun beberapa kenangan lama muncul di hatinya. Murid sekte debu jatuh yang arogan dan dingin itu melakukan segalanya dengan rapi dan tegas. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, mungkin ngarai harimau naga tidak akan ada lagi. Dia kemudian memikirkan kepribadian Feng Hao Shen yang tenang dan menyendiri dan hatinya menggigil. Sekte debu jatuh mungkin buruk, tapi itu tidak bisa dianggap enteng. Lanlinger tidak terbang terlalu tinggi kali ini. Dia mengejek Muyu sambil membuka jalan di depannya. Jelas, insiden di ngarai Dragon Tiger telah sangat melemahkan semangat Muyu, membuat Muyu terdiam. Muyu duduk di atas pedang terbangnya, memutar matanya dan menutup telinganya. Ada hutan tidak jauh di depan. Ada banyak binatang iblis di sana. Ayo kita bunuh beberapa untuk mendapatkan batu roh. Lanlinger menepis tangan Muyu dari telinganya, lalu menunjuk ke hutan lebat di depan mereka dan berkata sambil menggosok tinjunya. Kamu perempuan, kenapa kamu begitu senang membunuh binatang iblis? Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Muyu bergumam. Tidak bisakah kamu menjadi banci? Lanlinger tidak menganggap serius kata-kata Muyu. Kota tempat akademi itu berada disebut Kota Kingshou. Ada banyak pembudidaya di Kota Kingshou. Semua orang menggunakan batu roh sebagai mata uang mereka. Tanpa beberapa batu roh, akan sulit untuk pergi ke Kota Kingshou. Juga, jika ingin membeli pakaian, sebaiknya membelinya dari toko petani. Para penggarap menggunakan sutra abadi sebagai kainnya, yang jauh lebih baik daripada sutra petani biasa. Restoran Kultifator. Bagaimana restoran rakyat biasa mampu menyediakan begitu banyak binatang iblis? Pedang terbang Lanlinger berputar dan dengan cepat turun ke dalam hutan. Aku khawatir kamu masih melakukannya untuk pemerah pipi dan bedak wajah. Muyu mengerutkan bibirnya. Tak perlu dikatakan lagi, pemerah pipi dan bedak wajah yang dibuat oleh para pembudidaya pasti lebih baik dari orang biasa. Itu bukan urusanmu. Semua orang menyukai kecantikan. Lanlinger mendengus dan mendarat di tanah. Pedang terbang di bawah kakinya juga menghilang. Muyu bosan sampai mati saat dia mengikuti di belakang Lanlinger. Masyarakat awam tidak berani menginjakan kaki di hutan ini. Hanya para penggarap yang datang untuk berburu binatang iblis. Binatang iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut kekuatan mereka saat ini, mereka hanya bisa menghadapi binatang iblis peringkat dua. Binatang iblis peringkat tiga hanya bisa ditangani oleh para pembudidaya selama periode jindan. Oleh karena itu, berburu binatang iblis adalah tugas tanpa pamrih. Beberapa penggarap yang tidak beruntung justru akan menjadi santapan binatang iblis. Tujuan kita hanyalah binatang iblis peringkat dua itu. Jangan pergi terlalu jauh dariku. Jika kamu dimakan oleh binatang iblis, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Lanlinger jarang sekali serius. Muyu tidak terlalu takut pada binatang iblis. Ketika dia keluar di masa lalu, dia mengikuti kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya memiliki pengalaman yang kaya dalam berburu binatang iblis. Meskipun dia biasanya hanya menjadi pengamat, dia juga belajar banyak keterampilan. Adapun Lanlinger, dia datang ke sini sendirian setiap saat dan kembali dalam keadaan utuh. Muyu merasa bahwa dibandingkan dengan binatang iblis, Lanlinger lebih ganas. Berhenti. Tidak lama setelah keduanya memasuki hutan, Lanlinger yang berjalan di depan tiba-tiba memberi isyarat. Muyu hampir menabrak Lanlinger. Apa yang salah? Itu hanya seekor tikus. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil melihat tikus coklat seukuran telapak tangan yang sedang menggerogoti buah pinus. Saat dia selesai berbicara, bayangan hijau muncul, dan tikus domba langsung menghilang. Seekor ular hijau muncul di tempat tikus domba berada. Ular ini hanya memiliki satu warna, dan tebalnya kira-kira tiga sumpit. Kepalanya sangat kecil, dan sama sekali tidak cocok dengan tubuh ular. Peringkat dua binatang iblis, Green Yama. Pemahaman Lanlinger tentang binatang iblis tidak kalah dengan Cheng Yan. Hah, kemana perginya tikus itu? Muyu bertanya dengan bingung. Sudah ada di dalam perut Green Yama. Kecepatan Green Yama sangat cepat. Jangan terkecoh dengan kepalanya yang kecil. Ia tidak kesulitan menelan mangsa seukuran tikus. Air liurnya langsung mengandung racun. Asalkan mangsanya ada di mulutnya, itu akan meleleh menjadi esensi kehidupan dalam sekejap mata. Lanlinger menjelaskan dengan tidak sabar. Wow, apakah sekuat itu? Bagaimana jika kita digigit? Mata Muyu membelalak. Jangan khawatir tentang itu. Ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang makhluk yang lebih besar dari yang bisa ditelannya. Namun, kita tidak mungkin menangkapnya. Kecepatannya terlalu cepat. Berhati-hatilah. Lanlinger melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka bisa terus maju. Muyu meletakkan tangannya di batang pohon. Tak lama kemudian, pepohonan di sekitarnya tampak hidup. Setiap pohon menjadi mata Muyu. Muyu dapat dengan jelas melihat lintah iblis yang tersembunyi di rumput dan puncak hijau di hutan. Selama dia mau, dia bahkan bisa menggunakan dahannya untuk menangkap binatang iblis ini. Pada saat itu, suara hentakan yang tumpul tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Suara ini seperti suara tapak kuda, namun lebih bertenaga. Suara tapak kuda diiringi dengan suara siulan yang tajam. Apa yang sedang terjadi? Lanlinger bertanya. Itu adalah binatang kuda api. Muyu berkata sesuai dengan umpan baliknya. Faktanya, dia bisa mengetahuinya meski tanpa pepohonan. Dia pernah melihat binatang kuda api di hutan. Tubuhnya dipenuhi api, namun api di tubuhnya tidak dapat membakar pepohonan. Ini mungkin adalah hukum hutan. Flame Horses memiliki temperamen buruk dan sangat agresif. Setelah mati, mereka akan membakar diri mereka sendiri. Tidak ada nilai berburu. 30. Muyu mungkin belum pernah sedekat ini dengan seorang gadis sebelumnya, apalagi Lanlinger, yang biasanya bertengkar dengannya. Tapi saat ini, Lanlinger sedang berjongkok di dahan, dan Muyu ada di belakangnya. Muyu bisa melihat pakaian merah menyalanya basah oleh keringat, dan dia bahkan bisa mencium bau bubuk anggrek favoritnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Lanlinger sebenarnya sangat cantik, tetapi dia selalu penasaran mengapa dia tidak pernah menghargai kecantikannya sebelumnya. Itu hanya binatang kuda api, apa yang perlu ditakutkan. Tangan Muyu masih dipegang oleh Lanlinger, yang membuatnya tidak tahu harus menarik tangannya atau tidak. Lanlinger memberi isyarat diam dan berbisik, binatang kuda api adalah binatang iblis tingkat 2 yang relatif berlevel tinggi. Mereka biasanya tidak muncul di hutan terluar. Jika situasi ini terjadi, itu berarti seseorang sedang berada di dalam hutan. Memburu mereka, kita tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Kakak senior, apakah kamu biasanya memegang tangan kakak kedua seperti ini? Cengkraman Lanlinger sangat kuat, dan Muyu merasakan sedikit sakit dari cengkramannya. Lanlinger pun menyadari hal ini dan segera menarik tangannya. Dia memelototinya dan berkata, Aku harus menendangmu jatuh. Sebelum Muyu dapat berbicara, dia diselah oleh seorang tetangga. Suara tapa kuda semakin keras, dan tanah bergemuruh. Setelah itu, bayangan merah menyala muncul dari hutan. Bayangan itu samar-samar dikenali sebagai seekor kuda, dan seluruh tubuhnya terbungkus api seolah-olah sedang terbakar. Nyala api membakar jejak kaki hitam di tanah, namun yang mengejutkan adalah daun-daun layu di samping jejak kaki hitam tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Dua sosok mengikuti flame horsebis dan muncul di bidang penglihatan Muyu. Kedua orang ini tampak berusia 30-an, dan budidaya mereka sangat luar biasa. Mereka telah mencapai lapisan kesembilan dari alam pendirian yayasan. Keduanya sepertinya datang khusus untuk memburu binatang kuda api ini. Namun, Muyu masih sangat bingung, karena tidak ada gunanya berburu binatang kuda api. Setelah flame horsebis mati, ia akan membakar diri dan berubah menjadi tumpukan abu. Binatang kuda api ini sedang hamil. Lanlinger mengerutkan kening dan berkata, Muyu juga memikirkan hal ini. Setiap malam, dia mendengarkan gurunya berbicara tentang berbagai hal di dunia kultifasi, dan dia juga belajar banyak. Majikannya pernah mengatakan kepadanya bahwa binatang iblis seperti binatang kuda api akan membakar diri setelah mati, tanpa meninggalkan tulang atau bulu. Namun, flame horsebis yang sedang hamil akan berbeda. Binatang kuda api yang sedang hamil akan berubah menjadi roh iblis setelah kematian. Roh iblis adalah keberadaan yang sangat langka. Binatang iblis peringkat tiga akan memadatkan roh iblis setelah kematian. Roh iblis adalah inti dari budidaya binatang iblis seumur hidup. Bagi seorang kultifator, ini adalah suplemen yang bagus dan sangat membantu dalam meningkatkan kultifasi seseorang. Masa budidaya seorang kultifator periode jindan dipadatkan menjadi satu. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Binatang iblis peringkat tiga setara dengan keberadaan periode jindan. Jika roh iblis mereka berhasil diserap oleh kultifator tahap suji, hal itu dapat menghemat waktu kultifasi kultifator tahap suji setidaknya dua tahun. Namun, bahkan di periode jindan, tidak mudah untuk membunuh binatang iblis peringkat tiga. Oleh karena itu, roh iblis sangatlah berharga. Meskipun binatang kuda api adalah binatang iblis peringkat dua, ia dapat memadatkan roh iblis ketika sedang hamil. Oleh karena itu, Flame Horsebis yang sedang hamil menjadi incaran banyak pembudidaya. Secara umum, sangat memalukan bagi banyak orang yang berprinsip melakukan hal seperti itu. Namun, di dunia kultifasi, selalu ada orang yang meninggalkan prinsipnya demi keuntungan. Hal ini juga menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah binatang kuda api. Binatang kuda api dewasa tidak berharga bagi para penggarap. Mereka tidak memiliki roh iblis dan tidak akan meninggalkan bulu apapun. Masalahnya adalah para kultifator tidak memberi mereka kesempatan untuk menjadi dewasa. Flame Horsebis jelas terluka. Dari waktu ke waktu, sesuatu seperti magma akan keluar dari tubuhnya. Itu adalah darahnya. Saat darah berceceran di tanah, hanya meninggalkan sedikit bekas luka bakar. Beberapa orang mengatakan bahwa Flame Horsebis adalah keturunan dari Fire Umon. Mungkin itu benar. Namun, kecerdasan Fire Umon tidak lebih rendah dari manusia. Alasan mengapa binatang iblis disebut binatang iblis adalah karena kecerdasan mereka lebih rendah daripada manusia. Kedua kultifator tersebut berada di tingkat ke-9 tahap pendirian yayasan. Masing-masing memegang belati yang sangat tajam. Mereka memblokir di depan Flame Horsebis. Belati itu berputar di udara dan menyerang Flame Horsebis dari waktu ke waktu. Orang lain memegang lingkaran emas berkilauan di tangannya. Terkadang besar dan terkadang kecil. Itu memblokir rute pelarian Flame Horsebis dan menunggu kesempatan untuk mengikatnya. Kakak senior, meskipun binatang kuda api adalah binatang iblis, bukankah terlalu berlebihan jika membunuh hewan yang sedang hamil? Muyu sedikit marah. Apapun yang terjadi, orang harus mempunyai prinsip. Jika semua orang memburu binatang kuda api yang sedang hamil demi roh iblis, lalu dimanakah akan ada bayangan binatang kuda api di masa depan? Lanlinger menggelengkan kepalanya. Ini urusan orang lain. Kita tidak boleh ikut campur. Dalam dunia budidaya, cara terbaik untuk berumur panjang adalah dengan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tidak peduli apapun, membunuh binatang kuda api yang sedang hamil adalah tindakan pembalasan ilahi. Aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Muyu menyukai kehidupan. Dia mencintai kehidupan. Dia tidak suka berburu binatang iblis. Saat binatang iblis itu jatuh, dia dapat dengan jelas merasakan kehidupannya telah berlalu. Perasaan yang menyedihkan, seolah-olah seseorang telah menyedot esensi dari tubuhnya. Itu membuat orang merasa murung. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, ia tumbuh di antara sekelompok pemburu. Dia menerima kenyataan bahwa para pemburu tanpa ampun mengacungkan pisau daging pada mangsanya karena pemburu harus bertahan hidup. Jika dia harus memilih antara manusia dan makhluk lain, maka dia akan memilih manusia. Setiap kali kakak seniornya memburu binatang iblis, dia selalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia tidak menyukai perasaan itu. Jika mereka tidak berburu binatang iblis, mereka tidak akan memiliki cukup batu roh untuk dibelanjakan di kota. Mereka tidak akan mampu membeli kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dia diam-diam setuju untuk berburu binatang iblis. Namun, jika itu adalah binatang iblis yang sedang hamil, maka dia tidak akan bisa mentolerirnya. Gurunya telah memberitahunya bahwa orang-orang harus mengikuti prinsip mereka sendiri dan tidak melakukan apapun yang menyinggung surga. Bahkan ketika para pemburu di desa pergi berburu binatang buas, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap binatang hamil. Masyarakat awam tahu bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang akan mengakhiri garis keturunannya, akan sulit bagi mereka untuk mencari nafkah di masa depan. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Lanlinger dengan kuat memegang tangan Muyu. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari Muyu. Muyu tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Terlepas dari apakah ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, bahkan jika kita turun, kita tidak akan bisa menolak budidaya kedua orang itu. Jika kita turun dengan gegabu, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan binatang kuda api yang sedang hamil. Kami juga akan menempatkan diri kami dalam bahaya. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Kita perlu memikirkan ide lain. Namun, ide lanlinger tidak berhasil. Semuanya datang terlambat. Binatang kuda api tidak dapat lagi bertahan di bawah kepungan dua orang penggarap di Yayasan Pendirian Lapisan Surgawi ke-9. Ia menengada ke langit dan berteriak, seolah sedang mengelut tentang sesuatu. Suara itu seperti elegi sedih di telinga Muyu, bertahan lama. Lalu, terdengar suara teredam. Tubuh besar flem horse bis jatuh ke tanah. Seolah-olah itu mengetuk hati Muyu, membuat jantung Muyu berdetak kencang. Nyala api di tubuhnya tampak semakin membara, seolah-olah sedang menafsirkan nyala api terakhir dalam hidupnya. Terbakar, api kehidupan pun menyala. Mereka terbakar seumur hidup, dan sampai mereka mati, mereka akan berakhir dengan kembang api yang paling indah. Bersama dengan binatang kuda api kecil yang belum lahir di dalam perutnya, mereka akan terbakar untuk yang terakhir kalinya. Janin di dalam perut binatang kuda api itu mekar dengan cahaya kemasan, tampak lebih terang. Cahaya kemasan terus berdenyut dan akhirnya berubah menjadi cahaya pelangi, perlahan menghilang. Hanya ada tumpukan abu dan roh iblis seukuran kepalan tangan yang tersisa di tanah. Ada asap yang diam-diam mengepul dari sana, menyinari dua wajah gembira namun serakah. Mulut lanlinger terbuka lebar. Biasanya, dia tidak akan berbelas kasihan saat berburu binatang iblis. Namun, binatang iblis ini membuatnya sedikit terdiam. Memburu binatang iblis yang sedang hamil untuk mendapatkan roh iblis adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apapun yang terjadi. Dia hanya menilai situasinya, tapi itu sudah terlambat. Muyu diam-diam melihat roh iblis yang ada di tangan kedua pembudidaya. Dia membayangkan kehidupan kecil yang belum lahir, penuh harapan, ingin melihat dunia ini. Namun, dunia ini hanya menyambutnya dengan para pemburu dingin. Demi roh iblis yang berharga itu, ia tidak dapat dilahirkan dengan sukses. Mungkin tidak dilahirkan juga merupakan hal yang luar biasa. Setidaknya tidak perlu merasakan kejahatan sifat manusia. Apakah keberadaan para penggarap benar-benar hanya untuk melawan klan iblis Yumeng? Terima kasih telah menonton!